Angin menderu-deru di langit, dan kekuatan untuk menekan gunung dan sungai. Dalam sekejap mata, tetua keluarga muterbelah menjadi dua oleh cahaya pedang yang sangat kuat. Melihat aura Chou Hen yang dingin dan mengancam, Hua Sui sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia seperti jangkrik di musim dingin. Ini baru permulaan, sudut mulut Chou Hen sedikit melengkung. Kemudian, energi vital di luar tubuhnya ditarik kembali, dan cahaya ungu di matanya dengan cepat memudar. Kembali. Setelah mengatakan ini dengan acuh tak acuh, Chou Hen pergi. Hua Sui berdiri tercengang di tempat, dan baru sadar setelah pihak lain berjalan hampir 100 meter jauhnya. Tatapan tadi sangat menakutkan, Hua Sui bergumam pelan, dan matanya dipenuhi dengan kerumitan saat dia melihat punggung Chou Hen. Pada saat itu, dia tidak bisa tidak menyadari bahwa pihak lain menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Setelah sekitar 4 jam, Chou Hen dan Hua Sui kembali ke lembah sungai hitam. Tak satu pun dari mereka menyebutkan apa yang terjadi sebelumnya. Di hari-hari berikutnya, kehidupan di barak Dragon Fang hampir sama seperti sebelumnya. Yan Han Liu, Hong Lian, dan Zisu masih membantu Chou Hen menciptakan jimat tingkat roh. Hua Sui juga menyempurnakan pil kekuatan naga setiap hari. Di permukaan, semuanya terlalu normal, tetapi dalam suasana normal ini, sepertinya ada sedikit beban. Dan beban ini datang dari Chou Hen. Seringkali, Chou Hen diam sendirian. Sementara itu, di dunia luar, badai tentang Chang Yu Zhe semakin hebat. Pertama, Tuan Muda Aneh Chuiki, lalu Tuan Muda Jauh Hu Yuan, dan terakhir Tuan Muda Berdarah Suehe. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, semuanya dikalahkan oleh Chang Yu Zhe. Kemudian, berita tentang pernikahan Tuan Muda Yu dan wanita muda keluarga Luo menyebar ke setiap sudut prefektur. Tinggal 20 hari lagi, Chou Hen, yang berdiri di tepi tebing, bergumam. Saat itu, Silan muncul di belakangnya. Matanya bagaikan air musim gugur yang jernih, dan dia terdiam. Meskipun pada dasarnya semua orang tinggal di lembah sungai hitam, mereka tidak terisolasi dari dunia luar. Mereka tetap dapat menerima berita dari dunia luar, apapun yang terjadi. Mengenai perubahan suasana hati Chou Hen selama periode waktu ini, semua orang sebenarnya menyadarinya di dalam hati mereka, hanya saja mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Mentor, bagaimana perkembangan jimat tingkat roh? Chou Hen berbalik dan bertanya. Saya telah menghabiskan lebih dari 7 ribu pil. Bibir merah Silan sedikit terbuka saat dia menjawab dengan lembut. Chou Hen mengangkat alisnya. Berapa banyak kristal primordial yang tersisa? Sekitar 1,8 juta. Tinggalkan 1,500,000 kristal primal tingkat tinggi. Aku akan kembali ke tendaku dulu. Instruktur, tolong suruh senior Yan, Hong Lian, dan Zee Su mencariku. Kalian semua, lanjutkan membuat jimat. Sudah waktunya untuk persiapan terakhir. Silan sedikit terkejut. Melihat penampilan pihak lain, kemungkinan besar mereka akan membuat persiapan baru. Dia tidak bertanya lagi dan hanya mengangguk. Saya mengerti. Sesaat kemudian, di tenda Chou Hen. Kenapa kamu mencari kami lagi? Saudara muda Chou Hen, saya telah membantu Anda menyelesaikan misi selama berhari-hari. Bukankah Anda harus membayar saya terlebih dahulu? Yan Han Liu bercanda begitu dia memasuki tenda. Pada saat yang sama, Chou Hen berdiri di dekat meja dan dengan santai meletakkan kuas yang dicelupkan ke dalam tinta hitam. Ada tiga gulungan terbuka di atas meja. Gulungan itu mengeluarkan aroma tinta yang samar. Jelas sekali bahwa itu telah selesai belum lama ini. Kakak senior Yan, silakan duduk. Chou Hen mengangguk pada mereka bertiga dan memberi isyarat agar mereka duduk. Apa ini? Hong Lian dengan penasaran melihat ketiga gulungan di atas meja. Metode menyusun jimat. Oh. Mereka bertiga semakin tercengang, terutama Yan Han Liu. Sebagai seorang master arai, mengatur formasi jimat jelas merupakan keahliannya. Ketika berbicara tentang formasi susunan, tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Sekarang setelah Chou Hen mengeluarkan gulungan untuk dipelajarinya, rasanya seperti dia meremehkannya. Namun, ketika Yan Han Liu dengan hati-hati melihat susunan formasi jimat, dia langsung tercengang. Matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan Hong Lian dan Zisu terkejut setelah membaca isyik gulungan itu. Ini adalah formasi jimat peringkat bumi. Hong Lian berseru keheranan. Chou Hen mengangguk. Itu benar, formasi ini disebut bencana neraka empirean. Bencana neraka empirean. Hong Lian dan Yan Han Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Mereka berdua melihat keheranan di mata satu sama lain. Zisu mengangkat alisnya yang halus dan berkata dengan lembut, Aku pernah mendengar tentang formasi jimat ini sebelumnya. Ini adalah formasi perangkap kolektif. Formasi ini memiliki karakteristik yang sangat istimewa. Dikatakan bahwa jika Anda terjebak di dalam, semua aspek kekuatan Anda akan sangat melemah. Anda akan berada di bawah kekuasaan orang yang meletakkan formasi. Namun formasi ini menghabiskan banyak energi. Wajah Chou Hen menunjukkan sedikit pujian. Zisu memang layak disebut berpengetahuan. Setidaknya hingga saat ini, hampir tidak ada hal yang tidak dia ketahui. Setelah Zisu selesai berbicara, Hong Lian dan Yan Han Liu hanya bisa melihat ke arah Chou Hen dengan ekspresi aneh. Haha, kakak muda Chou Hen, katakan yang sebenarnya kepada kami. Apakah kamu mengambil buku jimat Si Feng Xi? Si Feng Xi. Satu-satunya master jimat peringkat bumi di benua seratus negara. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, dia mendapat serangan balik dari energi Reiki saat meneliti teknik jimat baru. Agar tidak diburu musuh, dia menghilang dalam semalam. Beberapa bulan lalu, jejak keberadaan Si Feng Xi sempat menimbulkan kehebohan di hutan Gunung Mang. Pada saat itu, Sekte Hujan Ilusi, Sekte Asura, Sekte Seribu Bangau, Paviliun Pedang Langit, dan Kota Mimpi Buruk Bulan secara tidak sengaja telah membuka segel yang menekan Raja Ular Bersisik Putih, dan mereka bertarung demi merebut segala arah. Segel kutukan. Tapi sebelum kekacauan terjadi, Chou Hen memasuki segel Kaisar Ular Skala Putih sendirian di bawah kedok Luo Mengcang. Ketika Chou Hen keluar, kekuatannya tidak hanya meningkat secara eksplosif, dia bahkan mengalahkan Kou Tian Chen, Si Wen Xing, dan yang lainnya, dan hampir memusnahkan seluruh tim Sekte Asura. Dari kelihatannya, Chou Hen mungkin mendapatkan banyak manfaat dari penindasan Ular. Ini termasuk buku jimat yang ditinggalkan Si Feng Xi. Chou Hen tidak menghindari pertanyaan Yan Han Liu. Ya, kamu benar. Aku mendapatkan buku rahasia yang ditinggalkan oleh senior Si Feng Xi. Pengakuan langsung Chou Hen mengejutkan Yan Han Liu sekali lagi. Dia tersenyum. Kamu mengakuinya begitu cepat. Apa kamu tidak takut aku membocorkan masalah ini? Jika itu terjadi, seluruh benua akan mengejarmu. Kamu tidak akan melakukannya. Jangan terlalu yakin. Aku bukan kakak muda Silan, yang akan melindungimu dengan segala cara. Yan Han Liu mengerucutkan bibirnya, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke gulungan di tangannya. Sungguh pria yang beruntung. Beberapa orang telah mendambakan buku-buku kuno Si Feng Xi sepanjang hidup mereka. Namun pada akhirnya, buku-buku itu memberi manfaat bagi Anda. Apakah Si Feng Xi sudah mati? Teratai merah bertanya. Chou Hen menggelengkan kepalanya dengan ketidakpastian. Sulit untuk mengatakannya. Teratai merah terdiam. Yan Han Liu mengangkat alisnya sedikit. Ayo mulai berbisnis. Apakah Anda meminta kami datang ke sini karena Anda ingin kami berempat bekerja sama membentuk formasi kesengsaraan penjara surga? Ekspresi keempat orang itu menjadi serius. Sebaliknya, wajah Chou Hen acuh tak acuh, dan matanya penuh ketenangan. Apa kamu yakin? Suasana hening menyebar di dalam tenda, dan alis ketiga wanita itu menunjukkan kewaspadaan. Mereka berempat adalah ahli tato spiritual, dan kesengsaraan penjara surga adalah formasi jimat tingkat bumi. Tidak mudah untuk mengisinya. Kekuatan rune tingkat bumi jauh lebih besar daripada rune tingkat roh. Setelah lepas kendali dan menjadi bumerang, keempatnya akan dihancurkan. Oleh karena itu, tidak ada yang berani berjanji kepada Chou Hen. Akhirnya, Yan Hanliulah yang berbicara. Dia menghela nafas lega dan berkata dengan berat dan hati-hati, ini sangat sulit, tapi bukan tidak mungkin. 552. Fajar menyingsing, hutan bambu dikejauhan tampak rumputan harum. Kekasih datang dari jauh. Hujan pertama mengguyur pucuk-pucuk pohon yang hijau, kemanakah burung walet akan kembali ke sarangnya? Tidak ditakdirkan untuk bergantung satu sama lain, tahun-tahun itu damai. Kota Terikat Bulan Sejak setengah bulan lalu, seluruh kota Terikat Bulan telah diselimuti suasana perayaan. Jalanan dan gang dihiasi dengan lentera dan pita. Lentera digantung rapi di pepohonan dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalan. Dari mana datangnya kegembiraan ini? Bahkan anak-anak yang bermain di jalanan tahu bahwa pernikahan Tuan Muda Jade Chang Yuze akan diadakan tiga hari lagi. Saat itu, seluruh kota sedang merayakannya. Para tamu berkumpul, dan tempat itu sangat ramai. Tuan Muda Yu dan Nona Luo adalah pasangan yang sempurna. Haha, benar. Patriar keluarga Luo beruntung memiliki anak perempuan seperti itu. Pada saat itu, dengan bantuan Nona Luo, keluarga Luo akan bangkit mengikuti arus, dan kami pasti akan menduduki peringkat tiga teratas di antara delapan keluarga di kota Terikat Bulan. Ah, saya juga mendengar satu hal. Konon setelah Tuan Muda Yu dan Nona Luo menikah, Tuan Muda Yu dan Nona Luo menikah. Keluarga Chang akan membantu keluarga Luo kembali ke kota Awan Besar dan mengambil kembali posisi penguasa kota. Aku juga pernah mendengarnya. Namun, kembali ke kota Taixiao adalah satu hal. Keluarga Chang tidak mengatakan bahwa mereka akan membantu keluarga Luo menghancurkan keluargamu. Bagaimanapun juga, klanmu tidaklah lemah. Jika klan Chang berusaha sekuat tenaga melawan mereka, mereka pasti akan menderita kerugian. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita ikut campur. Bagaimanapun, jika kedua keluarga bergabung, itu akan menjadi hal yang baik bagi kota bergaris bulan kita. Jika waktunya tiba, kita tinggal menunggu untuk meminum wine pernikahan. Hahaha, kamu benar sekali. Suasana meriah dan semarak memenuhi seluruh kota. Namun, sebagai salah satu karakter utama, keluarga Luo sepertinya tidak sama. Di halaman bangunan kecil itu terdapat pavilion dan taman. Lagu sedih, kupu-kupu rindu bunga. Luo Mengsiang, yang mengenakan gaun kasa putih, sedang duduk di samping meja piano. Kelopak bunga indah bertebaran di tanah, dan saat angin bertiup, tampak seperti kupu-kupu yang saling berkejaran. Dalam dua bulan terakhir, reputasi Chang Yuzei sedang berada di puncaknya. Namun, di tempat tinggal Luo Mengcang, seseorang tidak dapat merasakan sedikitpun kegembiraan. Matanya yang indah sepertinya mengandung kesedihan yang cerah dan indah yang tidak akan pudar bahkan setelah seribu tahun. Aku sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Aku ingin tahu apakah dia baik-baik saja. Luo Mengcang berbisik pelan, dan sesosok muda muncul di benaknya. Jika aku tahu nasib kami akan begitu dangkal, ini pertama kalinya kami bertemu. Akan lebih baik jika kita tidak saling mengenal. Saat itu, suara langkah kaki ringan terdengar dari jauh. Riak muncul di mata Luo Mengcang yang jernih. Dia menoleh dan membuka bibir merahnya. Ayah, kamu di sini. Sejak Luo Mengcang kembali ke rumah, dia tidak melihat orang lain selain Luo Kiong. Desahannya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Rambut perak Luo Kiong semakin tumbuh. Sang Er, aku minta maaf. Kenapa aku harus meminta maaf? Anda telah melakukan yang terbaik. Luo Mengcang menunjukkan senyuman yang sudah lama tidak terlihat, tetapi senyuman ini membuat Luo Kiong merasa semakin tidak nyaman. Chang Yuze kembali kemarin. Tiga tuan muda hebat semuanya dikalahkan olehnya. Di antara mereka, Chuiki menang dalam satu gerakan. Kata Luo Kiong. Apakah begitu? Luo Mengcang menjawab dengan lembut. Dia tampaknya tidak mengalami banyak gejolak emosi. Bahkan jika pria luar biasa dan seksi itu adalah orang yang akan bersamanya siang dan malam di masa depan. Luo Kiong berhenti sejenak sebelum melanjutkan, apakah kamu masih memikirkannya? Saya sudah berusaha keras untuk tidak memikirkannya. Luo Mengcang sedikit tersesat. Suaranya sangat lembut bahkan dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Bibir Luo Kiong bergerak sedikit. Pada akhirnya, dia menelan kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Dia ingin berkata, Sangher, kamu harus pergi sekarang. Pergi temukan dia sekarang. Namun, seluruh provinsi sudah mengetahui bahwa Klan Chang dan Klan Luo akan menikah. Begitu Luo Mengcang pergi, konsekuensinya tidak akan bisa ditanggung oleh Klan Luo. Fiu! Luo Kiong meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap awan putih di langit. Ada rasa bersalah dan kerinduan di matanya terhadap putrinya. Dia akan segera kembali ke kota Taik Siau. Setidaknya, keinginan seumur hidup ayahnya, Luo Yibai, akan terwujud. Lembah Sungai Hitam. Di aliran pegunungan yang luas. Di kejauhan, terlihat jalur pegunungan yang dingin dan awan putih. Puncak yang mengjulang tinggi memancarkan aura yang luas dan megah. Dengeng dengungan. Pada saat ini, energi spiritual langit dan bumi di aliran pegunungan ini menjadi sangat kacau dan tidak nyaman. Empat energi Reiki yang kuat memenuhi ruang dalam radius beberapa kilometer. Chu Hen, Yan Han Liu, Hong Lian, dan Zi Su duduk di empat arah berbeda, utara, selatan, timur, dan barat. Di sekitar masing-masingnya melayang tanda padat dan terang. Rune cantik itu mempesona dan berkibar di sekitarnya, memancarkan gelombang energi yang kuat. Mereka berempat akrab dengan prosesnya dan dengan hati-hati mengontrol Rune masing-masing. Mata indah Yan Han Liu terfokus saat dia berkata dengan suara rendah, hubungkan formasi. Berdengung. Ruangan itu sedikit bergetar. Mata Chu Hen, Hong Lian, dan Zi Su menjadi dingin saat mereka segera memerintahkan Rune untuk berkumpul di depan mereka. Kali ini, jumlah Rune sangat banyak. Itu seperti segerombolan lebah dan kupu-kupu. Terlebih lagi, kekuatan yang terkandung dalam setiap Rune sangat mencengangkan. Itu sama gelisahnya dengan magma gunung berapi. Keempatnya berpusat di sekitar Yan Han Liu. Sebagai penguasa mutlak dalam formasi, dia juga pemimpin yang paling cakep. Sementara mereka berempat berada dalam kondisi stabil, Rune warna-warni yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan cahaya lembut. Mereka terhubung dengan rapi dari kepala ke ekor, membentuk jaring cahaya Rune yang mempesona. Rune mengalir dan membentuk formasi aneh. Tidak lama kemudian, formasi jimat besar yang lebarnya lebih dari 300 meter secara mengejutkan muncul di langit di atas mereka berempat. Tanda jimat misterius itu seperti karakter kuno yang mengalir dengan cahaya berkaca-kaca, dan memiliki aura mengesankan yang tak terbatas yang menyebabkan langit dan bumi menjadi teduh. Gemuruh. Nyala api yang menyala-nyala mengungkapkan kegelisahan energi yang mengerikan. Kekuatan yang menyebabkan jantung berdebar terus-menerus meluas dan menjadi lebih kuat. Tekanan yang kuat menyebabkan batu-batu di tanah retak. Baiklah, tarik formasinya. Jangan sia-siakan energi Reiki. Yan Han Liu mengingatkan mereka. Mereka berempat menganggup dan menarik energi Reiki pada saat yang sama, menyebarkan Rune. Formasi besar yang kehilangan dukungan kekuatannya seperti kerangkatan patulang punggung. Ia dengan cepat menghilang, berubah menjadi titik cahaya dan menghilang dari dunia. Sempurna. Itu hebat. Hua Sui bertepuk tangan saat dia berlari keluar dari belakang. Si Lan, Luki, Fukin, Kiteng, dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Senior magang, Suster Zisu, kalian luar biasa. Kalian bahkan bisa membentuk formasi jimat tingkat bumi. Zisu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, ini terutama karena bimbingan kakak Yan yang magang senior. Kalau tidak, bahkan jika aku berjumlah sepuluh orang, aku tidak akan bisa menyelesaikannya. Senior magang, Suster Zisu terlalu rendah hati. Kalian semua luar biasa. Yan Han Liu tersenyum. Ini sudah hari ke-17 sejak Cuhan membagikan gulungan itu kepada mereka. Mereka berempat berlatih siang dan malam, berkomunikasi, dan mengembangkan pemahaman diam-diam. Akhirnya, mereka berhasil dalam tugas yang tampaknya mustahil ini. Hal ini membuat semua orang memuji mereka. Nama Absolute Arai memang pantas diterima. Namun, wajah Cuhan tidak memiliki senyuman yang mereka harapkan. Di antara alisnya yang sedikit berkerut, ada sedikit rasa dingin yang melonjak. Apa yang salah? Kamu seharusnya bahagia. Silan berjalan ke sisi Cuhan dan menepuk pundaknya. Cuhan melirik ke samping dan berkata dengan acuh tak acuh, masih ada tiga hari, kan? Semua orang terkejut, dan tidak ada yang mengatakan apapun. Saat ini, Cuhan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang masalah ini, tetapi dia mengingatnya dengan jelas di dalam hatinya. Semua orang melihat kemampuan Cuhan. Potensi besar yang dimilikinya memang bisa menyebabkan kekuatan apapun tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Namun, tiga hari terlalu singkat. Apa yang ingin kamu lakukan? Yan Han Liu bertanya dari samping. Cuhan menatap ke langit. Matanya yang dalam menembus lapisan awan putih dan mencapai sembilan langit biru. Beberapa burung elang membubung di langit, terbang mengikuti angin. Cahaya sedingin es melintas di mata Cuhan. Di kedalaman pupilnya, untayan cahaya umu iblis memancarkan aura gelisah. Badai dahsyat akan segera terjadi. 553. Bintang-bintang di langit seterang piring. Menjelang hari kelima belas setiap bulan, bulan cerah di langit sangat mencolok. Astaga, astaga. Dalam kegelapan, lebih dari selusin sosok mirip hantu dengan cepat keluar dari hutan. Orang yang memimpin memiliki wajah tampan dan aura dingin. Tidak lama kemudian, area luas perlahan muncul di malam hari. Pada saat yang sama, sebuah kota megah muncul di pandangan semua orang. Itu adalah kota yang luar biasa megahnya. Bangunan-bangunan di kota itu sangat tinggi, berjajar, dan megah. Di bawah naungan malam, tampak seperti benteng kuno. Itu juga seperti gunung yang mengjulang tinggi, sangat megah. Itulah kota Taeksyau di depan kita. Yan Han Liu bergerak dan melintas ke sisi pemuda di depan. Kota Taeksyau dianggap sebagai kota yang relatif terkenal di provinsi tersebut. Itu terkenal dengan gedung-gedungnya yang tinggi dan megah. Orang-orang yang datang ke sini merasa seolah-olah berada di puncak gunung, memandangi semua gunung lainnya. Itulah mengapa kota ini dinamai kota Taeksyau. Sudut mata Cuhan menyipit, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Nongki, periksa apakah ada orang yang bersembunyi di dekat sini. Dipahami. Nongki mengangguk, lalu membentuk segel dengan tangannya dan menutup mata indahnya. Gelombang kekuatan aneh dilepaskan dari tubuhnya, dan seberkas cahaya melayang di sekelilingnya. Kemudian, ruangan itu sedikit bergetar, dan gelombang udara tak terlihat menyebar. Nongki membuka matanya dan berkata, ada satu orang dua mil di barat laut, dan tiga mil lagi di timur. Tidak ada yang meragukan persepsi Nongki. Cuhan tersenyum dingin. Tampaknya keluarga mu cukup waspada, tapi sayangnya, mereka bertemu dengan tim ini. Kiteng, Luki, pergi dan singkirkan mereka. He he, akhirnya ada yang harus kita lakukan. Serahkan padaku, kata Kiteng sambil tersenyum jahat. Luki juga mengangguk. Suara mendesing. Kemudian, keduanya berubah menjadi dua bayangan dan melintas, seketika menghilang ke dalam kegelapan malam. Ayo kita lakukan di sini. Setelah itu, rombongan Cuhan berhenti di area sekitar dua mil jauhnya dari Great Cloud City. Melihat dari jauh, samar-samar dia bisa melihat beberapa penjaga tertidur di tembok kota di bawah cahaya redup. Setiap malam, gerbang kota Great Cloud City akan ditutup dan orang luar dilarang masuk atau keluar. Haruskah kita menyingkirkan orang-orang di menara? Hua Sui bertanya. Jangan khawatirkan mereka. Jawab Cuhan acuh tak acuh. Dengan penglihatan malam para penjaga biasa, mereka hanya dapat melihat paling jauh satu hingga dua ratus meter. Mereka tidak perlu khawatir akan ditemukan oleh orang-orang di Great Cloud City. Oh, Hua Sui menjawab dengan suara rendah tetapi menundukkan kepalanya dengan lemah. Memainkan sitar, Zisu dan yang lainnya merasa sedikit bingung. Mereka menyadari bahwa akhir-akhir ini, Hua Sui sepertinya takut pada Cuhan. Adapun alasannya, Hua Sui tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun. Mari kita mulai. Yan Han Liu sedikit mengangguk, sedikit kewaspadaan muncul dari alisnya yang halus. Semua ahli tato spiritual tinggal di sini. Yang lain melindungi kita di dekatnya. Jangan ganggu kami kecuali itu adalah pilihan terakhir. Si Lan, Fukin, dan yang lainnya mengangguk, menunjukkan bahwa mereka mengerti apa yang harus dilakukan. Cuhan mengangkat ke lopak matanya dan melihat yang lain. Waktu terbatas. Jangan membuat kesalahan. Mereka semua setuju dengan sangat serius. Tidak peduli apa akibat dari masalah ini, pada saat ini, semua orang bersedia untuk percaya pada Cuhan. Segera, lebih dari selusin sosok berpencar, masing-masing dengan ekspresi penuh tekat di wajah mereka. Di mana-mana sangat sepi. Baik di dalam atau di luar Great Cloud City, kota yang diselimuti kegelapan sepertinya diserang dan ditempati oleh sihir gelap. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Malam yang panjang mengantarkan Fajar yang cemerlang. Fajar menyingsing di langit, dan seberkas cahaya menembus awan tebal dan memercik ke bumi. Melihat kegelapan yang berangsur-angsur hilang dari hari ke hari, di bawah langit yang redup, kota awan besar, yang megah seperti gunung, bermandikan cahaya suci dari awan keberuntungan. Itu sama megahnya dengan dewa, dan tidak ada yang berani menyerangnya. Di pegunungan di luar kota, Chu Hen, yang sedang menunggu datangnya Fajar, memiliki tatapan berair, dan tubuhnya lurus seperti tombak. Dia diam-diam memandang Great Cloud City, yang berjarak beberapa mil jauhnya, dengan tatapan tenang di matanya. Tampaknya bagi dia, kota awan besar ini, yang bahkan pasukan kelas satu pun tidak mau mencobanya dengan mudah, ada di sakunya. Ada keagungan dan dominasi yang tak terlihat dalam ketenangannya. Si Lan, Yan Han Liu, Ki Teng, Fu Qin, dan yang lainnya berkumpul di belakang Chu Hen, mata mereka yang tegas memantulkan cahaya pagi yang menyilaukan. Tiba-tiba, senyum lebar muncul di wajah Chu Hen. Pertunjukannya akan segera dimulai. Merayu. Kemudian, suara trompet yang berapi api bergema di antara langit dan bumi. Momentum yang kuat tersebut seperti hantaman gelombang suara yang deras dan dahsyat, membentuk ritme kuat yang menyerang ke segala arah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Para penjaga yang masih tertidur di tembok kota tiba-tiba terbangun, dan mereka semua tampak bingung. Di saat yang sama, para penjaga kota yang datang untuk berganti sif dan bersiap membuka gerbang kota juga tercengang. Mereka melihat pasukan berbaris dengan tertib menuju kota awan besar. Pasukan kegelapan mengenakan baju perang, memegang tombak panjang di tangan mereka, dengan pedang di pinggang mereka, dan busur dan anak panah yang berat di punggung mereka. Aura yang kuat dan keras mengalir ke arah mereka seperti gunung dan sungai. Apa? Apakah aku sedang bermimpi? Para penjaga di tembok kota tercengang. Mereka mengucek mata kuat-kuat lalu membukanya kembali. Pemandangan di depan mereka tidak berubah sama sekali. Ini terlalu berlebihan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pasukan biasa berani memprovokasi kota awan besar. Apakah mereka tidak takut dinasti di belakang mereka akan hancur? Pasukan gigi naga yang mengesankan mendekat selangkah demi selangkah. Langkah mereka yang mantap dan teratur menyebabkan tanah bergetar. Orang-orang di dalam Great Cloud City semuanya merasakan tekanan yang sangat besar. Mereka merasa bahwa orang yang datang ke arah mereka bukanlah tentara biasa, melainkan serigala ganas. Ada yang tidak beres dengan orang-orang ini. Cepat beritahu penguasa kota. Cepat, tutup gerbang kotanya dulu. Kota awan besar dilanda kekacauan. Namun, meski terjadi kekacauan, tidak ada rasa takut. Alasannya sederhana. Keluargamu di kota awan besar tidak takut pada dinasti manapun. Kecuali beberapa pasukan kelas satu, Great Cloud City tidak takut pada siapapun. Siapa yang berani membuat masalah di Great Cloud City-ku? Mungkinkah kamu bosan hidup? Tiba-tiba, lebih dari selusin aura kuat melonjak dari belakang kota awan besar. Gelombang asal spiritual memenuhi udara seperti angin kencang, disertai dengan gelombang tekanan yang sangat besar. Lebih dari selusin ahli realem Void Piercing melangkah di udara dan menatap pasukan gigi naga di depan mereka. Pasukan gigi naga berhenti lebih dari dua mil jauhnya dari tembok kota. Kedua belah pihak saling berhadapan seperti serigala dan harimau. Udara dipenuhi dengan semangat juang yang tinggi dari pasukan yang kuat. General Changke, yang memimpin pasukan, mengendarai seekor raja kuda putih bertanduk tunggal, tampak agung dan luar biasa. Aku, Changke, adalah general gigi naga dari kekaisaran angin berkabut. Tidak ada hal lain yang lebih baik untuk kulakukan, jadi aku datang ke kota awan besarmu untuk duduk. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengirim beberapa wanita untuk mengabdi. Aku anggur dan air, tapi sekarang gerbang kota ditutup. Apa maksudnya ini? Changke menunjuk orang-orang di tembok kota dan memarahi. Suaranya yang kasar seperti guntur. 554. Kerajaan angin berkabut. Mendengar Changmeng mengumumkan namanya, orang-orang di tembok kota-kota Taik Siao tercengang. Sejak kapan penduduk kerajaan angin berkabut menjadi begitu berani? Beraninya mereka memprovokasi kota Taik Siao kita. Huff, sekelompok orang bodoh. Seorang pria parubaya berusia sekitar 30 tahun memancarkan aura dingin. Dia menunjuk ke arah Changmeng dan berkata, kamu pasti bosan hidup. Kerajaan angin berkabut saja yang berani menginjakan kaki di kota Taik Siao ku. Jika kamu bunuh diri sekarang, aku akan membiarkan masalah hari ini berhenti. Kalau tidak, dalam waktu kurang dari dua bulan, kekaisaran angin berkabut tidak akan ada lagi di dunia ini. Kata-katanya yang marah dipenuhi dengan rasa ancaman yang kuat. Namun, Changmeng mencibir, heh, aku tidak mudah terintimidasi. Aku datang kepadamu hari ini karena ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Beri aku seseorang yang bisa berbicara. Kurang ajar, pria parubaya itu berteriak. Segera setelah itu, sosok berusia 40-an mengangkat tangannya untuk menghentikan pria itu dan berteriak, saya Mutong, tetua ke-9 dari keluargamu di rumah tuan kota. Apakah saya berhak berbicara dengan Anda? Hampir tidak, kata Changmeng. Mutong tersenyum tenang dan berkata, aku ingin tahu apa yang ingin dibicarakan Jendral Chang dengan kita. Saya mendengar bahwa keluargamu tidak bertanggung jawab atas kota Teksiao di masa lalu. Jadi bagaimana jika itu terjadi? Jadi bagaimana jika bukan? Heh, kalau begitu sederhana saja. Mulai hari ini dan seterusnya, kota Teksiao tidak lagi di bawah kendalimu. Dengan patuh serahkan hak pengelolaan dan pergilah dari pandangan saya. Suara mendesing. Saat kata-kata ini diucapkan, kota Teksiao langsung menjadi gempar. Wajah semua orang dipenuhi keheranan yang mendalam. Dari mana orang-orang ini mendapatkan kepercayaannya. Mereka berani menantang keluargamu hanya dengan pasukan 20 ribu. Benar-benar sekelompok orang bodoh yang ceroboh. Hahaha. Banyak orang di kota Teksiao tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Di mata mereka, kelompok Changmeng seperti sekelompok anak-anak yang menantang orang dewasa. Kata-kata mereka sangat lucu. Saya tidak bermaksud menargetkan siapapun. Pria parubaya berusia 30-an yang pertama kali berbicara berkata dengan nada menghina, Maksudku kalian semua adalah sampah. Aku khawatir anak panah kalian bahkan tidak akan bisa terbang melewati tembok kota kami. Kalau begitu, ayo kita mencobanya. Changke menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang rapi. Hehe, sesuai keinginanmu, Pria parubaya itu berhenti, dan suaranya tiba-tiba diturunkan beberapa tingkat. Potong tangan dan kaki tukang perahu ini, lalu kirim dia ke keluarga kerajaan dinasti angin berkabut. Begitu dia selesai berbicara, beberapa ahli dari Great Heaven City melompat ke udara dan menyerang Changkui dengan niat membunuh yang tajam. Namun, Changke dengan tenang mengangkat tangannya. Tim pertama, tembak. Ya, suara yang rapi dan teratur sangat luar biasa. Hampir 100 pemanah di baris pertama menarik busur dan memasang busurnya. Retakan. Otot-otot di bahu dan lengannya menonjol, dan pembuluh darahnya menonjol. Busur kuat itu langsung berubah menjadi bulan purnama. Pola alat pada anak panah memancarkan fluktuasi energi yang kuat, menelan dan memuntahkan pola cahaya yang tampak seperti benang halus. Api. Desir, desir. Dalam sekejap, hampir 100 bayangan cahaya tajam muncul seperti aurora. Diiringi suara hembusan angin, setiap anak panah mengeluarkan pancaran cahaya yang menyilaukan. Anak panah yang terkonsentrasi berputar dengan niat membunuh yang kuat, menyeret gelombang udara di belakang mereka saat mereka terbang sejauh 2 mil. Mereka menembak ke arah sekelompok orang seperti bintang jatuh. Apa? Murid kelompok itu menyusut. Adegan ini terjadi terlalu cepat, dan sepenuhnya disebabkan oleh kecerobohan dan keadaan yang tidak terduga. Karena tergesa-gesa, mereka hanya bisa menutupi tubuh mereka dengan yuan sejati untuk membela diri. Namun meski begitu, anak panah tajam tersebut tetap menembus pertahanan mereka dan menembus tubuh mereka. Mendesis. Ah! Suara senjata tajam yang menusuk daging sangatlah tajam, dan jeritan kesakitan yang menyedihkan bahkan lebih menakutkan. Mutong dan yang lainnya di langit di atas menara kota semuanya terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa anak panah yang berasal dari tangan orang biasa ini akan memiliki kekuatan penghancur yang begitu besar. Darah berjatuhan, dan beberapa orang yang tidak menyerang jauh semuanya kembali dengan luka serius. Di antara mereka, selusin anak panah cahaya yang mengalir langsung terbang menuju menara kota, menyebabkan banyak orang menghindar karena ketakutan. Huh! Tangan kiri tetua kesembilan klanmu, Mutong, terbang seperti cakar elang, meraih anak panah yang terbang ke arahnya seperti penjepit besi. Sebuah kekuatan dahsyat melonjak melalui lengannya, menyebabkan alis Mutong berkerut. Dia melihat tanda aneh seperti tanaman merambat di panah, dan matanya tidak bisa menahan rasa dingin. Jadi begitu. Hahaha! Bagaimana? Setiap orang, panahku bisa terbang ke tempatmu, kan? Changke tertawa keras dengan nada meremehkan. Mata Mutong berkedip-kedip dengan kilau yang menyeramkan. Sambil berpikir, bola Yuan sejati mengalir deras di telapak tangannya. Dengan suara keras yang teredam, anak panah di tangan kirinya langsung hancur berkeping-keping. Orang di belakang layar, tunjukkan dirimu. Karena Anda di sini, tidak perlu bersembunyi. Suasana antara kedua belah pihak terasa dingin dan husyuk. Siapapun dapat mengetahui bahwa pasti ada orang lain di belakang Changke. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, aura menakjubkan muncul, diikuti oleh guncangan tanah yang tidak nyaman. Tangga batu raksasa. Gemuruh. Bumi berguncang, gunung-gunung berguncang, dan bumi retak. Pasir dan debu beterbangan ke udara. Kemudian, sekitar 100 meter di depan pasukan Naga Fang, sebuah platform batu persegi yang luas perlahan naik. Platform batu langsung muncul dari tanah dan mengjulang setinggi menara kota-kota Taixiao, membentuk konfrontasi. Itu adalah teknik rahasia dinasti batu raksasa, kata seseorang dari kota Taixiao dengan suara rendah. Mata Mutong menjadi dingin. Pertama adalah dinasti kabut berangin, dan sekarang dinasti batu raksasa. Siapa itu? Siapa yang bisa membuat orang-orang dari dua dinasti datang untuk menghadapinya? Swosh, swosh. Segera setelah itu, beberapa bayangan buram menyapu udara. Detik berikutnya, lebih dari selusin pria dan wanita muda mendarat dengan mantap di platform batu. Ketika Mutong dan yang lainnya melihat orang yang memimpin, wajah mereka segera menjadi gelap, dan niat membunuh yang dingin segera menutupi seluruh wajah mereka. Itu kamu, bocah sialan. Suara mendesing. Angin dingin bertiup, dan hawa dinginnya menusup tulang. Semua orang di pihak kota Taixiao sangat terkejut. Mereka memandang sosok muda kurus di platform tinggi di depan mereka dengan rasa tidak percaya. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka mencarinya kemana-mana. Siapa sangka dia akan benar-benar muncul di sini, dan dengan cara yang tidak terduga. Chuhen berpakaian hitam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dengan ekspresi sedikit acuh-ta'acuh. Apakah kamu tidak mencariku? Sekarang aku di sini. Sekarang aku di sini. Nada suaranya yang sembrono dipenuhi dengan aura mendominasi yang kuat. Dia perlahan mengangkat lengan kanannya dan menunjuk ke arah Mutong dan yang lainnya di depannya. Aku akan memberimu waktu satu jam untuk keluar dari kota Taixiao dan tidak pernah menginjakan kaki di sini lagi. Ledakan Aura agung menghancurkan semua orang seperti gunung, dan hati semua orang di kota Taixiao bergetar. Tidak peduli siapa yang mengatakan ini, sepertinya itu sangat konyol. Namun, aura dingin yang terpancar dari Chuhen membuat mustahil bagi siapapun untuk tertawa. Kemarahan Kemarahan mutlak Para ahli keluarga mu sudah sangat marah. Penghinaan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mutong sangat marah hingga dia tertawa. Dia tidak bisa lagi menahan aura pembunuh yang terpancar dari tubuhnya. He he, apa menurutmu kamu bisa melawan keluarga mu ku dengan sekumpulan sampah? Aku khawatir tidak ada orang yang sebodoh kamu di dunia ini. Baiklah, karena kamu ada di sini hari ini, aku akan menerima hutang dari pavilion pedang surgawi. Robek bajingan kecil ini dan teman-temannya. Ya, dalam sekejap, Mutong dan yang lainnya meledak dengan aura pembunuh yang kuat. Termasuk Mutong, puluhan ahli dengan aura menakjubkan melangkah di udara. Masing-masing dari mereka mengedarkan yuan batin mereka, dan baju perang yang menutupi tubuh mereka bersinar dengan warna-warna cemerlang. Pemanah, besiaplah. Changke berteriak. Barisan pemanah memasang busurnya dengan tertib. Busur yang berat itu seperti bulan purnama, dan anak panahnya seperti cahaya ilahi. Cahaya panah yang cepat dan tajam menembus udara, menutupi langit dan menutupi bumi. Aura pembunuhnya sangat pekat saat menyerang penduduk kota Taik Siau. Huff, jika kamu hanya mengetahui trik-trik kecil ini, aku khawatir kamu semua akan musnah hari ini. Cahaya abu-abu besar muncul dari tubuh mutong, dan semua energi spiritual di dunia berkumpul di tengah telapak tangannya. Dengan lambayan tangannya, dia mengirimkan energi telapak tangan yang dahsyat yang bersiul di udara. Kekuatan telapak tangan abu-abu tidak ada bandingannya, dan itu langsung membuat lubang besar di tengah hujan panah lebat di depannya. Para ahli lain dari kota Taik Siau juga menunjukkan kekuatan mereka, dan aura mereka melonjak ke langit saat mereka memblokir hujan anak panah yang datang. Bagaimanapun, para ahli adalah ahli. Meskipun pil kekuatan naga dan pola alat penyengat angin telah meningkatkan kekuatan penghancur anak panah sebanyak 10 ribu kali lipat, lawan mereka tidak akan hanya berdiri di sana dan membiarkan mereka mengenainya. Hanya dalam beberapa kedipan mata, Mutong dan yang lainnya telah tiba. 555. Chuhen, kamu pencuri kecil, sudah waktunya kamu mati. Di bawah kepemimpinan Mutong, beberapa lusin ahli dari Grand Heaven City menyerang pesta Chuhen, menyambut hujan anak panah yang memenuhi langit. Armor mereka yang mempesona dipenuhi cahaya, dan aura mereka tiada taraf. Aura yang mereka keluarkan bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya terasa tidak nyaman. Mata Chuhen bergetar, dan dia menatap lurus ke depan. Kalian semua tahu apa yang harus dilakukan, kan? Yan Han Liu, Hong Lian, Nong Qi, dan yang lainnya menganggup dengan sungguh-sungguh. Setelah berbicara, tubuh Chuhen bergerak, dan cahaya bintang seperti matahari muncul dari tubuhnya. Seperti aurora, ia melesat keluar. Satu kedipan, dua kedipan, tiga kedipan. Teknik gerakan alkaid diaktifkan, dan sinar cahaya perak yang menyilaukan muncul di langit. Chuhen langsung tiba di depan seseorang. Matanya yang sedingin es bahkan tidak bergetar saat tangan kanannya, yang ditutupi cahaya bintang yang pekat, mengayun ke arah orang di depannya. Dengeng dengungan. Energi kekerasan melonjak seperti arus bawah di dasar laut dalam. Penampilannya yang tenang dan pendiam dipenuhi dengan kekuatan tersembunyi yang menakutkan. Chuhen mengepalkan tangannya, menyeret bayangan indah berwarna keperakan di belakangnya. Tekanan mengerikan seperti gunung mulai runtuh. Bang! Tinju cahaya bintang yang berat menghantam dada orang itu dengan kuat, dan sepuluh ribu garis cahaya perak keluar di antara keduanya. Gelombang udara yang kuat menyebar, dan mata orang itu melotot. Dadanya ambruk, dan dia menghantam tanah seperti karung pasir. Kepalanya miring ke satu sisi, dan dia berhenti bergerak. Membunuh ahli Void Piercing dengan satu pukulan, kekuatan Chuhen seperti guntur. Bajingan! Mutong sangat marah. Dia meraih udara dengan satu tangan, dan gelombang esensi sejati yang melonjak dengan cepat mengembun menjadi tombak abu-abu padat. Tombak itu berdenyut dengan kemegahan gelap yang aneh, seolah-olah seekor ular piton berbisa melingkarinya. Segel jiwa tombak. Mutong meraung. Tombak hitam itu seperti naga yang muncul dari laut, menusuk ke arah Chuhen. Garis keturunan klanmu di kota Cakrawala besar memiliki kekuatan penyegelan. Begitu seseorang terkena kekuatan segel, esensi sejati mereka akan tersegel untuk jangka waktu tertentu, dan mereka tidak akan berbeda dengan orang cacat. Itu akan sangat merepotkan. Namun, Chuhen tetap tenang menghadapi serangan kuat tombak abu-abu. Dengan kilatan cahaya putih, dia memanggil pedang hitam, Limitless Fang. Aura pedang yang menakjubkan segera menyebar. Membunuh. Dia mengacungkan pedangnya dengan cara yang mendominasi, dan gelombang pedang perak berbentuk riak bertabrakan dengan tombak. Bang. True essence terciprat, dan kekuatan bertumpuk satu sama lain. Dua aliran udara yang kacau melonjak dan mengalir deras. Sinar cahaya yang terang dan indah meledak di udara. Pada saat yang sama, sosok lain tiba-tiba muncul dan muncul di belakang Chuhen. Kekuatan telapak tangannya tumpang tindih dan lapisan riak ilusi muncul di udara. Heh, bocah nakal, kamu ingin menantang begitu banyak dari kami sendirian. Kamu benar-benar mendekati kematian. Senyuman sinis dan keji muncul di wajahnya. Namun, saat serangan lawannya hendak mendarat di Chuhen, aura kekerasan tiba-tiba muncul dari tubuh Chuhen. Ziz-ziz. Suara bernada tinggi itu seperti kicauan seribu burung. Detik berikutnya, sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Chuhen. Petir hitam yang mendominasi melesat dengan kecepatan kilat dan dengan keras menghantam orang di belakang Chuhen. Bang! Guntur bersilangan dan memekakkan telinga. Orang itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia langsung diledakan menjadi kabut berdarah oleh petir yang dahsyat. Petir kesengsaraan, jaring surga. Kemudian, dengan Chuhen sebagai pusatnya, jaring petir besar menyebar ke segala arah. Itu menutupi langit dan menutupi bumi, menyelimuti Mutong dan yang lainnya. Tubuh petir gelap yang menakutkan mendominasi secara tidak normal dan menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, menutup jalur mundur Mutong dan yang lainnya. Pada saat yang sama, semua pemanah taring naga memasang busur mereka, dan hujan anak panah pun turun. Dikelilingi oleh cahaya yang mengalir, seperti anak panah dewa yang telah direndam dalam cahaya suci matahari, melayang di udara, menembus langit, dan terbang menuju Mutong dan yang lainnya. Merasa, penindasan dan pemenjaraan petir gelap menyebabkan pergerakan semua orang menjadi sangat dibatasi. Saat ini, hujan anak panah secara langsung membawa masalah besar bagi mereka. Anak panah dengan daya tembus yang sangat kuat sangat berbahaya, dan mereka langsung menjebak Mutong dan yang lainnya dalam pengepungan. Berengsek. Serahkan bocah busuk ini padaku. Kalian urus semut itu dulu. Ya. Segera, Mutong tetap tinggal untuk menghadapi Chuhen, sementara yang lain bergegas menuju tentara Dragon Fang di belakang Changke. Namun, saat ini, Silan, Fukin, Kiteng, dan Luki, yang berada di platform tinggi, terbang dan melancarkan serangan yang kuat. Heh, apa menurutmu aku sudah mati? Kiteng mencibir dan berkata, Tinju raksasa ledakan batu. Cahaya kemasan tebal menutupi seluruh tubuhnya, dan lengan Kiteng dengan cepat membatu. Dia melontarkan pukulan, yang berubah menjadi tangan batu seukuran rumah, dan dengan keras memukul ahli keluargamu. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan tulang dan organ dalam lawan. Yang terakhir memuntahkan darah, dan dengan teriakan, dia jatuh dari langit. Air terjun menderu. Seluruh tubuh Luki dikelilingi oleh cahaya biru, memancarkan aura dingin. Semburan air yang mengamuk muncul di belakangnya, dan kemudian turun dengan anggun, berubah menjadi serigala raksasa yang menengadah ke langit dan meraung. Cahayanya berkedip-kedip, menyilaukan. Serigala air raksasa itu membubung ke langit, dan dengan niat membunuh yang kuat, menerkam dua ahli kota Taixiao, langsung menenggelamkan mereka. Ilmu pedang Fukin sangat indah. Sosoknya menyapu langit seperti capung yang berenang di air, dan bayangan pedang yang indah melintas di antara langit dan bumi. Orang di depannya langsung terjatuh, dan darah mengucur dari tenggorokannya. Pertempuran kacau terjadi, dan pembunuhan terjadi di mana-mana. Yan Han Liu, Hong Lian, Zizou, dan ahli tato spiritual lainnya tidak ikut serta dalam pertempuran tersebut. Mereka masih berada di platform tinggi. Anak panah pasukan Gigi Naga masih ditembakkan dengan tertip, dan ritmenya tidak pernah terganggu dari awal hingga akhir. Apalagi setiap anak panah ditujukan ke musuh. Pemandangannya tampak kacau, namun nyatanya sangat stabil. Penduduk kota Taixiao dibunuh oleh Chou Han dan yang lainnya, atau tertembak oleh hujan anak panah. Lebih dari setengah dari lusinan ahli realem Void Pierre Ching terbunuh dalam sekejap. Di sisi lain, pihak Chou Han tidak kehilangan satu prajurit pun. Orang-orang ini, penduduk kota Taixiao mengerutkan kening, dan masing-masing tampak terkejut. Mereka mengira Mutong dan yang lainnya pasti akan menang. Bagaimanapun, jumlah ahli realem Void Pierre Ching jauh melebihi jumlah Chou Han. Namun, mereka tidak menyangka akan ditindas oleh sekelompok pemanah. Biasanya, ini adalah sesuatu yang dia bahkan tidak berani memikirkannya. Dalam sekejap mata, penduduk kota Taixiao terbunuh dan tercerai berai. Mutong terkejut sekaligus marah. Dia ingin membunuh Chou Han sesegera mungkin, tetapi setelah serangkaian bentrokan sengit, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan lawannya. Apa yang harus kita lakukan? Mutong dan yang lainnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ayo pergi dan bantu mereka. Tunggu, ini masalah klanmu. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tetaplah di sini dan lihat. Itu benar, klanmu sudah lama tidak menderita kerugian sebesar itu. Ada baiknya membiarkan mereka menabrak tembok, jadi mereka tidak perlu terlalu sombong di depan kita setiap saat. Klanmu bukanlah satu-satunya klan di kota Taixiao. Namun, para ahli dari klan lain tampaknya lebih bersedia berdiri di tembok kota dan menonton. Tentu saja, menurut mereka, klanmu sebenarnya tidak membutuhkan bantuan mereka. Penduduk kota Taixiao paling tahu seberapa kuat klanmu. Gemuruh. Benar saja, pada saat ini, langit di dalam kota Taixiao tiba-tiba menjadi gelap. Angin dan guntur bergulung, dan langit kehilangan warnanya. Garis-garis aura tajam menggulung angin kencang dan bersiul ke arah mereka. Kamu anak nakal, beraninya kamu. Mereka yang menyinggung klanmu akan dibunuh tanpa ampun. Chu Hen, kamu pencuri kecil, jadi itu kamu. Hari ini, aku pasti akan membalaskan dendam lenganku yang patah. 556. Kalian kru yang beraneka ragam pasti punya nyali. Mereka yang menyinggung klanmu akan dibunuh tanpa ampun. Jadi itu kamu, Chu Hen, kamu pencuri kecil. Hari ini, aku pasti akan membalaskan dendam lenganku yang patah di pavilion pedang surgawi. Raungan teguran yang marah terdengar dari belakang kota Taik Siao seperti petir. Langit gelap dan suram. Lapisan awan yang luas menutupi langit dan bumi. Aura yang kuat mengeluarkan gelombang megah di udara. Para ahli dari klanmu melepaskan aura mereka dan menyapu dengan kekuatan yang menghancurkan. Bala bantuan dari kota Taik Siao telah tiba. Tidak peduli berapa banyak anak panah yang mereka miliki sekarang. Sejujurnya, aku masih tidak mengerti apa yang terjadi pada bocah Chu Hen itu. Dia membawa sekelompok rakyat jelata ini ke sini untuk mati. Sebagai penguasa kota Taik Siao dan klan tingkat atas di antara pasukan kelas 2. Meskipun fondasi klanmu tidak sekuat sekte kelas 1, itu bukanlah sesuatu yang mudah terguncang. Aura dari hampir seratus ahli alam Void Piercing sangat mengejutkan sebanding dengan gunung dan tsunami. Ada juga banyak tokoh yang familiar di antara mereka. Misalnya, Mu Hongsu, yang telah dianiaya oleh Chu Hen hingga ia bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam final upacara permainan pedang, dan Mu Yifeng, yang salah satu lengannya diledakkan oleh Chu Hen di depan umum. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi sangat merah. Mu Yifeng, Mu Hongsu, dan yang lainnya semuanya memiliki niat membunuh yang dingin di wajah mereka. Masing-masing melepaskan yuan sejati yang kuat dari tubuh mereka. Batas garis keturunan dari kekuatan penyegelan menyebar. Pasir menari-nari dengan liar dan ombak mengguncang langit. Huff, pecundang sepertimu berhak bersikap sombong di sini. Bang! Chu Hen melompat ke udara, dan tinjunya meledak dengan 10.000 sinar cahaya perak yang cemerlang. Tinju seukuran gunung itu mengguncang langit dan bumi, meninggalkan bayangan yang kuat saat itu dengan kuat menghantam tubuh tetua kesembilan dari keluargamu, Mu Tong. Ruangan itu berguncang, dan pancaran tinju bermekaran. Murid Mu Tong mengerut dengan keras. Cahaya abu-abu yang menutupi tubuhnya langsung hancur, dan flowing light battle armor yang dia kenakan segera meredup. Kekuatan tersembunyi yang ganas melonjak ke dalam tubuhnya, menyebabkan organ-organnya bergetar. Serangan Al-Kaid. Suara dingin terdengar. Ketika Mu Tong melihat tatapan acu-ta'acu Chu Han, rasa takut yang mendalam melonjak ke dalam hatinya. Berdengung. Dalam sepersekian detik, Chu Han terbelah menjadi tujuh. Tujuh sosok identik secara bersamaan mengangkat pedang mereka yang menelan dan menyemburkan cahaya bintang yang menyilaukan. Kekuatan bintang yang kuat berputar di sekitar Chu Han seperti bayangan menari. Aura yang mengesankan dari limitless tut meningkat tajam, dan lapisan cahaya perak berdenyut kencang di sekitarnya. Memotong. Saat blade aura yang sangat besar turun, silver blade aura selebar 700 kaki ditembakkan dengan anggun. Semuanya menebas ke arah Mu Tong yang dilanda panik. Hai. Hujan darah berputar-putar di udara. Kemegahan perak terciprat kemana-mana. Tujuh bayangan pedang membelah gunung dan membelah bumi. Mereka mencincang Mu Tong menjadi tumpukan pecahan. Bajingan kecil, kamu pantas mati. Seorang lelaki tua kurus dengan mata cekung meraum marah. Orang ini tidak lain adalah pemimpin tim kota Teixiao dari pertemuan besar kode pedang, tetua pertama klan Mu, Mu Qiyu. Kembali ke pavilion pedang surgawi, Mu Qiyu sangat membenci Cu Hen. Terutama setelah Cu Hen dengan kejam memukuli Mu Yifeng, dia ingin membunuh Cu Hen di depan semua orang. Sekarang, Cu Hen telah membunuh penatua ke sembilan Mu Tong tepat di depannya. Hal ini membuat kemarahan Mu Qiyu melambung tinggi. Kamu benar-benar pantas mati. Mu Qiyu mengulurkan tangannya. Masing-masing tangannya memegang bola cahaya abu-abu. Bola cahaya abu-abu membubung ke langit seperti binatang buas. Mu Qiyu kemudian menyatukan kedua telapak tangannya, dan bola cahaya abu-abu membentuk ritme yang sangat kuat. Dia menjentikan sepuluh jarinya, memadatkannya menjadi segel, dan mendorongnya keluar. Iblis Serigala, penyegelan iblis. Saat dia selesai berbicara, pilar cahaya abu-abu dengan tornado melingkarinya menerkam ke arah Cu Hen di depannya. Dalam proses pergerakan, sosok Serigala abu-abu yang jahat dan menakutkan memunculkan niat membunuh yang tak ada habisnya dan bergegas keluar. Itu mengguncang langit dan bumi saat melintasi udara. Ledakan. Kekuatan yang melonjak menghancurkan kenam klon Cu Hen, dan tekanan ganas yang kuat menekan. Mata Cu Hen menjadi dingin, dan pedang di tangannya meledak dengan ribuan sinar cahaya. Dia mencengkeram pedang itu dengan kedua tangannya, dan Yuan sejati di belakangnya berubah menjadi pusaran air yang mengjulang tinggi. Bang. Aura pedang yang kuat berbenturan sengit dengan Serigala ganas, dan energi yang meletus sebanding dengan dampak gunung dan tsunami. Cahaya abu-abu membubung ke langit, dan cahaya bintang meledak. Kekuatan menakjubkan meledak di udara, dan langit dipenuhi ledakan. Namun, tetua pertama klanmu bukanlah orang biasa. Kekuatannya jauh melebihi mutong yang baru saja dibunuh oleh Cu Hen. Dampaknya yang ganas dan kuat langsung membuat Cu Hen terbang. Cahaya abu-abu dengan kekuatan penyegelan yang luar biasa menempel di tubuh Cu Hen seperti nyala api yang membakar tulang, dan dengan cepat melahap Yuan sejatinya dan menggali ke dalam meridiannya. Heh, bocah nakal, Sekarang kamu tahu betapa kuatnya garis keturunanmu klan kita. Hongzu, bunuh dia. Tawa dingin datang dari belakang Cu Hen. Baru saja, Mu Yifeng dan Mu Hongzu telah mengambil kesempatan untuk tiba di sini. Tidak baik, Ki Teng, yang bertarung dengan musuh, mengubah ekspresinya. Cu Hen telah terkena kekuatan penyegelan. Si Lan, Lu Qi, dan Yan Han Liu serta yang lainnya di platform batu besar yang belum berpartisipasi dalam pertempuran, mau tidak mau mengerutkan kening. Garis keturunan klanmu memiliki kekuatan penyegelan yang menakjubkan. Siapapun yang melawannya akan sangat berhati-hati. Begitu Yuan sejati mereka tersegel, mereka akan bergantung pada orang lain. Namun, wajah Cu Hen masih sangat tenang. Tepat pada saat itu, cahaya hitam aneh tiba-tiba keluar dari tubuh Cu Hen. Cahaya hitam yang mendominasi langsung menghilangkan garis-garis berwarna abu-abu yang menutupi tubuhnya. Di saat yang sama, aura yang dipancarkan bahkan lebih melonjak dan mengejutkan dari sebelumnya. Itu adalah. Setiap orang yang menyaksikan ini pasti terkejut. Kekuatan garis keturunan yang sangat dibanggakan oleh klanmu sebenarnya hampir tidak efektif melawan Cu Hen. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Tidak termasuk fakta bahwa budidaya Cu Hen jauh melampaui budidaya Mukio, hanya ada satu alasan untuk ini, dan itu adalah kekuatan garis keturunan Cu Hen. Cici. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, pedang hitam di tangan Cu Hen tiba-tiba ditutupi dengan petir gelap yang tak terhitung jumlahnya. Petir yang sangat dahsyat itu mengeluarkan ribuan tangisan bernada tinggi. Dari jauh, sepertinya Cu Hen sedang memegang petir hitam yang sangat kuat di tangannya. Detik berikutnya, Cu Hen mengayunkan pedangnya ke belakang, menyeret serangkaian bayangan ilusi yang mengalir di udara. Udara bergetar, dan bayangan pedang aurora mengeluarkan suara berguling yang deras. Di Muhongsu, saat pedang berharga di tangan Mu Yifeng hendak menusuk punggung Cu Hen, bayangan pedang berbentuk bulan sabit melintas. Kedua pupil mereka menyusut, dan tubuh mereka gemetar. His, dengan suara, pilar darah melonjak, dan dua kepala manusia bundar segera terbang. Apa? Semua orang di kota Teixiao menatap dengan mata terbuka lebar, dan wajah mereka pucat pasi. Dalam sekejap mata, Cu Hen bahkan tidak menoleh, dan dua jenius paling menonjol dari klan Mu langsung terbunuh. Pemuda ini, yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam aneh, kejam dan mengejutkan. Kamu, kamu benar-benar punya nyali. Mu Kiyu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Saat ini, dia hanya punya satu tujuan, dan itu adalah merobek Cu Hen menjadi ribuan keping. Selain itu, dia tidak punya pemikiran lain. Bunuh mereka untukku. Bantai semua orang untukku. Para ahli dari klan Mu tidak dapat menahan amarah mereka, dan mereka bergegas satu demi satu, tiba di medan perang. Cu Hen memandang dengan dingin ke arah semakin banyaknya ahli klan Mu, dan senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Saya sudah menunggu saat ini. Saatnya menebar jaring. Dalam sekejap, ekspresi Silan, Yan Han Liu, Hong Lian, Fu Qin, dan Chang Kiyu semuanya membeku, dan ekspresi yang tak terlukiskan muncul di wajah mereka masing-masing. Ini dimulai, teriak Cu Hen dengan dingin. Dipahami. Aku sudah menunggu lama sekali. Mata Kiteng tiba-tiba memancarkan cahaya terang, dan kekuatan batin sejati di tubuhnya dilepaskan tanpa syarat apapun. Badai pasir emas. Gemuruh. Dalam sekejap, pasir liar memenuhi langit, dan hujan pasir kemasan membumbung tinggi ke langit, mengalir deras menuju penduduk kota Teixiao dengan momentum meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Pada saat yang sama, Luki membentuk segel dengan tangannya, dan cahaya biru cemerlang mekar seperti matahari. Air terjun mengaum, naga yang menakutkan. Seluruh tubuh Silan mengalir dengan cahaya tujuh warna yang cemerlang, dan rambut ungu panjangnya menari dengan anggun tertiup angin. Kemudian, kemegahan suci yang tak terbatas menyapu kekuatan penetrasi yang kuat dan melesat keluar. Cahaya pemusnahan. 557. Badai pasir emas. Air terjun mengaum naga. Cahaya pemusnahan. Gemuruh. Guntur bergemuruh, angin menderu, dan pasir memenuhi langit. Kiteng, Luki, Silan, Fukin, dan yang lainnya melancarkan serangan terkuat mereka. Dalam sekejap, pasir beterbangan kemana-mana, dan gelombang besar melonjak ke langit seperti tsunami. Pasir kemasan, hujan deras, angin, cahaya suci, bayangan pedang. Segala macam kekuatan warna-warni menyapu para ahli keluargamu seperti pelangi ilahi. Huff, beraninya sebutir beras bersaing dengan matahari dan bulan. Tetua pertama keluargamu, Mukiyu, mendengus dengan nada menghina. Kemudian, dia mengepalkan tangannya dan menyilangkannya sambil mendorongnya ke bawah. Ledakan. Detik berikutnya, cahaya abu-abu melonjak dari tubuh Mukiyu seperti air terjun. Gelombang udara menyapu ke segala arah. Debu, ombak besar, pancaran cahaya suci, dan banyak kekuatan campuran lainnya bagaikan api yang menghadapi badai salju, dan seketika hancur menjadi kehampaan. Heh, hanya itu yang kamu punya. Beraninya kamu bertindak begitu gegabuh di depanku. Mukiyu memimpin para ahli keluargamu dengan aura mengjulang tinggi yang mengguncang sekeliling. Namun, di saat yang hampir bersamaan, langit tiba-tiba menjadi gelap. Energi Reiki yang sangat kuat berdesir di udara. Ini. Semua orang di kota Cakrawala besar tercengang. Mereka melihat rune warna-warni yang tak terhitung jumlahnya muncul di area di atas Mukiyu dan ahli Muklan lainnya. Setiap rune seperti kristal-kristal, seperti kupu-kupu roh yang menari, atau sudut bintang yang cemerlang di langit malam. Berdengung. Berdengung. Riak energi yang sangat gelisah semakin kuat. Chuhen berdiri dengan bangga di langit, tubuhnya dikelilingi oleh energi Reiki yang melonjak. Yan Han Liu, Hong Lian, dan Zizou, yang berdiri di platform tinggi tanpa melakukan apapun, juga membentuk segel dengan tangan mereka. Energi Reiki melonjak keluar dari istana Niwan mereka. Gemuruh. Langit berubah warna, dan dunia mereduk. Dalam sekejap, prasasti yang melayang di atas Mukiyu dan yang lainnya dengan cepat mengeras dan terhubung satu sama lain, membentuk formasi jimat besar yang lebarnya 300 meter. Angin dan guntur bergulung, dan awan gelap melonjak. Formasi mesin terbang selebar seribu zang itu seperti jaring cahaya besar yang menyelimuti semua orang. Tanda cahaya misterius yang berkilau dan mewah mengalir di sekujurnya. Aura yang menakutkan dan perkasa menekan, menyebabkan langit dan bumi sedikit bergetar. Ini. Semua orang dari klanmu menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka merasakan tekanan yang dilepaskan oleh formasi mesin terbang aneh di langit. Tidak bagus, ini adalah formasi jimat tingkat bumi. Tangisan yang dipenuhi kepanikan bergema. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana orang ini bisa menyusun susunan jimat tingkat bumi? Cepat hancurkan formasi ini. Ekspresi Mukiyu sangat berubah dan dia dengan cepat memerintahkan semua orang untuk menyerang formasi rune di langit. Namun, pada saat inilah Chuhen menyatukan kedua telapak tangannya dan lingkaran gelombang udara emas menyebar ke segala arah. Heh, sudah terlambat, semuanya. Apa? Ekspresi Mukiyu menjadi gelap. Ekspresi Yan Han Liu, Hong Lian, dan Zisu semuanya membeku dan masing-masing dari mereka juga memancarkan kekuatan energi Reiki yang mengejutkan. Bersamaan dengan Chuhen, mereka berempat berteriak serempak. Formasi bencana tanpa surga, aktifkan. Aktifkan. Suaranya yang sedingin es menyebabkan hati semua orang yang hadir di sini tidak bisa menahan gemetar. Detik berikutnya, formasi jimat yang melayang di langit seperti piringan besar langsung memancarkan hamparan cahaya keemasan yang cemerlang. Cahaya yang menyilaukan itu seperti matahari di langit, dan cahaya tak berujung menyinari para ahli klanmu. Dalam sekejap, semua orang dari klanmu, termasuk mukiyu, tampak bermandikan cahaya suci dari awan keberuntungan. Namun, cahaya suci ini memancarkan aura berbahaya. Ah! Saya tidak bisa bergerak. Asal usulku yang sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Setiap orang yang diselimuti oleh cahaya keemasan merasa seolah-olah telah menghadapi beban gunung tai, dan mereka harus menanggung beban yang berat. Kekuatan, asal sejati, dan pergerakan mereka. Semua fungsinya menjadi sangat lemah dalam sekejap. Hampir di saat yang sama, Chang Chi mengangkat tangannya dan berteriak, semua pemanah, serang. Ya! Ketiga pasukan itu merespons, dan suara mereka seperti guntur. Dalam sekejap, 20 ribu anggota pasukan Naga Fang semuanya menghunus busur berat yang kuat di tangan mereka, dan anak panah yang menembus angin yang dikelilingi oleh cahaya perak berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Api! Desir! 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 10 ribu anak panah ditembakkan pada saat yang sama, dan niat membunuhnya sangat besar. Hujan anak panah hitam lebat bersiul, seperti segerombolan belalang yang menutupi langit dan menutupi bumi. Dengan momentum yang mengejutkan, mereka menyapu niat membunuh yang kental saat mereka menembak ke arah Mukiyu dan ahli lain dari klanmu. Brengsek! Bajingan! Kemarahan, ketakutan, dan kepanikan besar tergambar di wajah mereka. Sepasang mata yang mengecil hingga seukuran ujung jarum mencerminkan ketajaman anak panah yang tak terbendung. Mendesis! Ah! Suara senjata tajam yang menembus daging diiringi dengan jeritan nyaring, terjalin menjadi musik megah yang membuat bulu kuduk merinding. Hujan darah merah mengalir turun dari langit, dan anak panah yang berkelap-kelip dengan cahaya dingin kematian bagaikan cahaya yang mengalir yang telah melintasi waktu ribuan tahun. Mereka miring melintasi langit dan memicu badai berdarah. Hujan anak panah turun bersamaan, dan gelombang udara megah yang tak terhitung jumlahnya sangat indah. Satu demi satu, para ahli dari klanmu ditusuk ke dalam saringan dan dihancurkan di bawah langit. Ya Tuhan! Orang-orang di kota Cakrawala besar benar-benar tercengang, dan wajah mereka pucat pasi. Meski jaraknya ratusan meter, niat membunuh yang menerkam ke arah mereka masih membuat mereka gemetar ketakutan. Satu demi satu, para ahli dari klanmu direduksi menjadi target. Bahkan di hadapan para prajurit biasa ini, mereka benar-benar kehilangan kemampuan untuk membela diri. Cahaya anak panah itu menyilaukan dan menyilaukan. Niat membunuhnya sangat mengejutkan, dan formasi bencana penjara tanpa surga, yang sangat besar itu seperti jaring kematian besar yang menjebak anggota klanmu. Di bawah jaring kematian yang sangat besar ini, mereka ditekan hingga mereka tidak bisa bergerak dan hanya bisa dibantai. Ah! Tetua Agung, selamatkan aku! Chu Hen, kamu pencuri kecil, aku akan bertarung sampai mati. Jeritan itu membuat kulit kepala mati rasa. Di bawah hujan anak panah, anggota klanmu seperti binatang buas yang terperangkap. Bahkan jika mereka memaksa keluar, mereka akan berubah menjadi landak di detik berikutnya. Ada juga sejumlah kecil anggota klanmu yang berada di luar formasi, namun mereka juga ketakutan dengan pemandangan di depan mereka dan tidak berani melangkah maju. Ratusan ribu anak panah yang menusuk angin terus-menerus dikurangi. Aura tajam anak panah hampir mengoyak ruang itu. Satu demi satu, para ahli dari klanmu terkubur dalam hujan panah perak yang mempesona. Ini adalah pembantaian. Tidak ada yang menyangka bahwa begitu banyak ahli dari klanmu akan dibantai dengan cara seperti itu. Metode seperti itu sungguh menakutkan. Chu Hen melayang di langit dan diam-diam menyaksikan pemandangan di depannya. Saat dia menyaksikan anggota klanmu berjuang di tengah hujan anak panah, mata Chu Hen tidak menunjukkan belas kasihan atau simpati. Mereka semua licik dan menipu satu sama lain. Bahkan jika dia membiarkan mereka pergi, pihak lain tidak akan merasa berterima kasih. Karena mereka musuh, mengapa dia harus membiarkan mereka pergi? Mengaum. Tiba-tiba, auman binatang buas yang menggemparkan bumi menyapu langit di atas kota Teixiao. Raungan ini dipenuhi dengan keganasan dan kekejaman. Suaranya memekakan telinga dan mengguncang seluruh tempat. Semua prajurit klan Naga Fang merasakan tubuh mereka bergetar hebat. Kemudian, darah mereka melonjak dan banyak dari mereka yang mengeluarkan setegup darah. Semua orang di ruangan itu kaget. Kemudian, cahaya gelap muncul dari langit. 558. Sembilan surga menjadi gelap saat cahaya gelap muncul. Raungan binatang buas yang memekakan telinga mengguncang seluruh area. Semua prajurit tentara gigi Naga Gemetar tak terkendali. Wajah mereka memerah dan darah mereka melonjak. Banyak dari mereka yang memuntahkan setegup darah. Kemudian, sebelum semua orang pulih dari keterkejutan mereka, aura agung dan mengerikan tiba-tiba muncul di atas formasi bencana surgawi. Gemuruh. Auranya seperti air pasang dan tiga ribu sambaran petir bergerak. Detik berikutnya, bayangan pedang abu-abu yang sangat besar turun dari langit. Seperti pedang dari para dewa, pedang itu dengan kuat menghantam susunan jimat besar dengan kekuatan yang mengguncang sekeliling. Bang. Langit dan bumi berguncang, langit seakan retak. Kekuatan mengerikan mengalir seperti meteorit, menyapu langit di depan kota Teixiao bersama dengan gelombang yang mengjulang tinggi. Formasi jimat selebar seribu kaki langsung hancur akibat benturan. Fragmen cahaya dan bayangan meledak di langit, dan berkas cahaya serta bayangan yang tidak teratur berterbangan kemana-mana. Lapisan gempa susulan yang dahsyat menderu-deru di langit, dan nyala api yang dahsyat membuat orang gemetar ketakutan. Setelah formasi bencana surgawi dipatahkan, orang-orang keluargamu yang diselimuti oleh formasi tersebut seperti rusaliar yang terlepas dari mulut buaya rawa. Mereka dipenuhi luka dan memar, dan mereka ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Mengaum. Raungan marah terdengar lagi, bayangan buram melintas di langit di atas kota Teixiao, dan bau darah yang menyengat menyapu. Seorang tetua berjubah emas berusia enam puluhan menginjak binatang raksasa yang mendominasi. Binatang raksasa itu berwarna hitam pekat, bertubuh macan tutul dan berkepala harimau. Sepasang sayap putih bersih tumbuh di punggungnya. Sayapnya terbentang seperti sayap elang, dengan diameter lebih dari seratus meter. Saat bergerak, suara angin dan guntur terdengar. Meskipun binatang itu tidak terlalu besar, aura ganas yang dipancarkannya sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati setiap orang yang hadir. Itu adalah raja binatang tingkat tinggi, harimau iblis hitam. Kepala keluargamu, Mu Chang Tian, ada di sini. Kepala keluargamu, pakar nomor satu di kota Teixiao, dan pakar terkemuka di alam dunia yang mendalam. Dalam sekejap, semua orang di kota Teixiao tidak bisa tidak mengungkapkan rasa hormat yang mendalam di mata mereka. Kepala. Para ahli dari keluarga Mu tampak seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka, dan semuanya memasang ekspresi memohon. Mengaum. Mu Chang Tian tiba di depan semua orang di Black Demon Tiger. Saat dia melihat pemandangan di hadapannya, wajah lamanya langsung berubah pucat. Dia melihat lebih dari separuh ahli Mu Clan telah meninggal. Lebih dari seratus ahli alam penusuk kekosongan telah datang sebelumnya, dan sekarang hanya tersisa 20 atau 30. Apalagi semuanya terluka. Satu-satunya yang tidak terluka adalah tetua pertama, Mu Qiyu. Namun meski begitu, Mu Qiyu berada dalam kondisi yang mengerikan setelah terkena puluhan ribu anak panah tadi. Pakaiannya robek di banyak tempat, dan rambutnya acak-acakan. Bajingan, kamu benar-benar pantas mati. Berdengung. Mu Chang Tian sangat marah. Dia mengulurkan tangannya ke arah Cuhen, dan bola cahaya putih yang kuat muncul dari telapak tangannya. Kemudian, cahaya putih dengan cepat berubah menjadi pedang yang menyilaukan. Pedang itu panjangnya 1 meter, dan seluruh tubuhnya melingkari pancaran sinar bulan. Badan pedang ditutupi dengan tanda perkakas berwarna perak misterius, dan berbentuk kristal serta tembus cahaya seperti sepotong batu giyok. Pedang surga tertinggi. Hati setiap orang yang hadir bergetar. Berdengung. Saat pedang surga tertinggi muncul, aura pedang yang mengejutkan keluar dari tubuh Mu Chang Tian. Aura yang luas itu seperti pasukan yang berlari kencang, dan langsung menghantam Cuhen. Menghadapi kekuatan seperti gunung, mata Cuhen menjadi dingin. Rumbel, truyuan hitam sombong yang meluap di langit berubah menjadi layar cahaya solid yang menghalangi di depannya. Bang, penghalang cahaya hitam di depan Cuhen langsung hancur. Aura pedang yang kuat melonjak, dan pakaian Cuhen berkibar tertiup angin. Banyak bagian tubuhnya terpotong oleh aura pedang tak kasat mata. Meski begitu, Cuhen berdiri teguh di tempatnya, dan dia tidak bergerak sedikitpun. Di belakangnya, Si Lan, Yan Han Liu, Hong Lian, Ki Teng, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi serius. Namun, kebanyakan dari mereka terkejut. Cuhen, yang hanya memiliki budidaya alam penusuk void tingkat keempat, sebenarnya mampu menghadapi Mu Chang Tian, yang memiliki kekuatan alam mendalam bumi. Keberanian ini cukup untuk meyakinkan semua orang. Huff, kamu memang punya kemampuan, kata Mu Chang Tian dingin. Mata Cuhen tenang, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia menjawab dengan acu-ta'acu, tolong jangan arahkan pedang surga tertinggi ke arahku. Kamu tidak bisa menggunakan benda lain. Ekspresi Mu Chang Tian menjadi dingin, dan dia berteriak dengan suara rendah, apakah kamu tahu siapa saya? Tentu saja aku tahu. Orang yang pengkhianat, tidak tahu berterima kasih, dan tercelah. Diam. Mengaum. Harimau iblis hitam di bawah Mu Chang Tian mengeluarkan raungan yang mengancam, dan pada saat yang sama, niat membunuh yang tak ada habisnya muncul dari tubuh Mu Chang Tian. Dia tidak berencana membuang kata-kata lagi dengan Cuhen. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana keluargamu telah kehilangan begitu banyak ahli realem Void Piercing, Mu Chang Tian tidak bisa menahan amarahnya. Dia awalnya berencana untuk menjadi kekuatan kelas satu di provinsi itu dalam waktu 10 tahun, tapi sekarang, itu mustahil. Semua kerugian besar ini disebabkan oleh bocah nakal di depannya ini. Seluruh tubuh Mu Chang Tian dipenuhi dengan niat membunuh, dan energi asal sejatinya yang kuat menyebar ke pedang surga tertinggi. Gelombang udara terbentuk, dan itu sangat berat. Aura yang tidak dapat diatasi, seperti gunung, menekan seluruh area. Para prajurit tentara naga Fang tidak dapat berdiri dengan mantap, dan orang-orang di kota surga tertinggi juga mengerutkan kening. Yang membuat mereka bingung adalah, mengapa Cuhen masih sangat tenang saat ini. He he. Pada saat ini, sudut mulut Cuhen tiba-tiba berubah menjadi senyuman setan. Dia kemudian mengatupkan kedua tangannya dan membentuk segel. Dia bergumam pelan, Pak tua, aku sudah lama menunggumu. Apa katamu? Mu Chang Tian mengerutkan kening. Aku akan bicara, suara Cuhen berhenti. Segera setelah itu, dia mengangkat kelopak matanya dan gelombang Ki yang tak terlihat dilepaskan dari tubuhnya. Wajahnya yang tegas dan tampan, saat ini, menunjukkan jejak keganasan. Di dalam matanya yang sedingin es, senyuman dingin terlihat. Aku sudah lama menunggumu. Hadiah besar terakhir untukmu. Hadiah besar terakhir. Begitu dia selesai berbicara, energi reiki di istana Pil Lumpur Cuhen meledak tanpa syarat. Di sisi lain, Hong Lian, Yan Han Liu, dan Zisu juga membentuk segel dengan tangan mereka, dan mata mereka bersinar dengan cahaya tekat. Pada saat yang sama, Hua Sui dan ahli tato spiritual lainnya dari sekte Seribu Bango juga melepaskan energi reiki mereka sendiri. Kekuatan lebih dari selusin seniman tato spiritual berkumpul di Cuhen dalam sekejap. Dalam sekejap, angin kencang meningkat, dan gelombang udara meningkat. Tubuh Cuhen bersinar terang, dan seluruh tubuhnya mengalir dengan ribuan rune misterius yang cerah. Ledakan. Sebelum orang-orang yang hadir sempat bereaksi, tanah di bawahnya tiba-tiba dipenuhi ribuan cahaya yang menyilaukan. Banyak pola cahaya aneh yang mengalir dan berputar di tanah seperti sambaran petir perak, bersilangan dan menyebar seperti tanaman merambat. Mereka menyebar dengan kecepatan tercepat dan berubah menjadi formasi jimat besar yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Apa? Ini? Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, semua orang di sisi kota Teksiao terkejut dan tercengang. Ada formasi jimat lain. Dibandingkan dengan formasi jimat yang telah dihancurkan Mu Chang Tian, aura formasi jimat di tanah di bawah ini bahkan lebih menakutkan. Cuhen menatap wajah marah Mu Chang Tian dengan ekspresi mengejek. Saya mengubur lebih dari satu juta kristal primordial tingkat atas di bawah. Saya menyebut formasi ini, formasi pembantaian api penyucian tanpa surga. Formasi pembantaian api penyucian tanpa surga. Kata-kata dingin itu seperti es yang menusup tulang. Gemuruh. Bumi berguncang, dan gunung-gunung berguncang. Diiringi dengan suara yang memekatkan telinga, pola formasi besar yang menutupi area hampir 800 meter di bawahnya meledak dengan cahaya yang kuat. Rune yang rumit itu seperti pola kuno, dan mempesona. Berdengung. Segera setelah itu, pilar cahaya besar mengjulang ke langit. Diameter pilar cahaya sama dengan jangkauan formasi jimat, dan secara langsung menjebak orang-orang muklan di dalamnya. Dinding cahaya kemasan di segala arah dengan cepat mengeras, dan tekanan besar datang dari segala arah. Huff, wajah Mu Chang Tian muram, dan dia memarahi, kamu masih terlalu berpengalaman untuk menjebaku. Mengaum. Begitu dia selesai berbicara, aura Mu Chang Tian naik, dan angin puyuh yang dahsyat muncul di sekelilingnya. Dia mengendarai Black Demon Tiger dan berubah menjadi bayangan saat dia menyerang Cu Hen yang berada di luar pilar cahaya. Selama dia membunuh Cu Hen, formasi jimat akan runtuh dengan sendirinya. Sebenarnya, Mu Chang Tian memang sangat terkejut dengan cara Cu Hen. Dia mampu membuat orang-orang terjun ke dalam, perangkapnya, satu demi satu. Lapis demi lapis, setiap kali orang lain mengira bahaya sudah berakhir, ancaman yang lebih besar sudah menunggu di belakang. Namun, pihak lain telah mengabaikan satu hal, yaitu Mu Chang Tian dapat membunuh mereka dengan satu serangan. Bodoh, mati untukku. Mu Chang Tian meraung, dan pedang langit tertinggi memancarkan cahaya matahari. Aura pedang yang kuat melesat seperti naga yang berenang, langsung menembus dinding cahaya tebal dari formasi jimat dan menebas ke arah Cu Hen. Ruang bergetar, dan segala sesuatu yang menghalangi aura pedang ini menjadi ketiadaan. Aura pedang mengejutkan langit, dan tiba di depan Mu Chang Tian dalam sekejap. Aura kehancuran yang tak terbatas runtuh, dan mata Cu Hen bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengulurkan tangan kirinya, dan cahaya bintang yang menyilaukan muncul dari telapak tangannya. Di telapak tangannya, ada tujuh titik cahaya terang yang berkelap-kelip seperti kunang-kunang. Di antaranya, titik cahaya pada posisi, Dube, adalah yang paling terang. Berdengung. Segera setelah itu, cahaya perak kental keluar dari telapak tangan Cu Hen, dan secara akurat bertabrakan dengan aura pedang. Dua kekuatan mengejutkan merobek udara, dan momentumnya sebanding dengan meteorit. Gemuruh. Tabrakan kekuatan yang dahsyat bergema di langit, dan pola cahaya cemerlang bersilangan dan menari-nari di udara. Meskipun, Dube Star Soul Pearl adalah harta karun suci, tingkat pengolahan Cu Hen masih jauh lebih rendah daripada milik Mu Chang Tian. Dalam sekejap mata, cahaya perak itu pecah menjadi titik cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya. Aura pedang yang sangat dingin menebas ke arah Cu Hen dengan kekuatan penghancur yang besar. Mati, Mu Chang Tian meraung dengan ekspresi menyeramkan. Yan Han Liu, Ki Teng, Hong Lian, dan yang lainnya mengutuk dalam hati. Meskipun Cu Hen telah memblokir sebagian besar kekuatannya, aura pedang Mu Chang Tian sudah cukup untuk merenggut nyawa kultifator Realem Void Piercing level 4 manapun, Wu Xiu. Saat aura pedang hendak mendarat di Cu Hen, sosok ungu tiba-tiba melintas di udara dan menghalangi di depan Cu Hen. Cahaya pemusnahan. Ribuan pancaran cahaya warna-warni melonjak ke depan seperti banjir, bertemu langsung dengan aura pedang yang menakutkan. Ledakan. Cahaya cemerlang meledak satu demi satu di langit, dan lapisan demi lapisan gelombang menyapu ke segala arah. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mata Cu Hen melotot keluar dari rongganya. Pengajar. Petik 2. Segera setelah itu, sosok seringan daun terbang keluar dari gelombang True Essence yang kacau. Tanpa berkata apa-apa lagi, Cu Hen buru-buru menghilang dari tempatnya dan melintas di depan pihak lain. Lengannya yang kuat melingkari tubuh lentur dan halusnya. Ledakan. Sembilan langit menjadi gelap, dan langit kehilangan warnanya. Awan gelap berkumpul di langit di atas kota Teixiao seperti pusaran air raksasa, mengaduk langit dan bumi. Baru saja, formasi jimat berada di langit, menutupi bumi. Sekarang, formasi pembunuhan berada di tanah, menyerang langit. Cahaya kemasan tak terbatas muncul dari bawah dan sekali lagi menyelimuti tubuh Muklan. Mutong dan yang lainnya tidak bisa menangis meskipun mereka menginginkannya. Mereka akhirnya lolos dari jaring ikan, dengan susah payah, hanya untuk kembali ke perangkap setelah beberapa saat. Kekuatan formasi jimat yang kuat dilepaskan sepenuhnya, dan tekanan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya memenuhi tubuh Mukchangtian, Mutong, dan yang lainnya. Pelacur Sialan Mukchangtian, yang belum mampu membunuh Cuhan, mengutuk dengan keras, tetapi dia dihentikan oleh Silan pada saat yang genting. Pengajar Petik 2 Cuhan memeluk Silan dengan gugup. Wajah cantiknya sepucat seprai, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Perlahan-lahan mekar seperti kelopak bunga yang lembut. Saya baik-baik saja. Petik 2 Silan tersenyum tipis, dan itu adalah pemandangan yang sangat mengharukan. Mata Cuhan bersinar dengan niat membunuh. Dia menoleh ke samping dan berkata kepada Changke, Sembeli semua anjing ini untukku. Jangan biarkan satu pun hidup. Ya. Begitu dia selesai berbicara, 20 ribu prajurit tentara naga Fang membentuk formasi. 559. Sembeli semua anjing ini. Jangan biarkan satu pun hidup. Niat membunuh memenuhi udara saat api amarah membubung ke langit. Melihat Silan yang terluka parah dipelukannya, emosi Cuhan sangat berfluktuasi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Ya. Begitu dia selesai berbicara, pasukan naga Fang membentuk formasi dan dengan cepat mengeluarkan seratus meriam. Meriam ini diukir dengan pola jimat perak yang mempesona. Mereka sangat jernih dan mempesona. Moncongnya yang hitam pekat memancarkan aura sedingin es. Ini. Ekspresi anggota keluargamu yang terjebak dalam formasi perampokan dan pembunuhan penjara Empirean berubah drastis. Rasa tidak nyaman yang mendalam muncul di hati mereka. Meriam kristal, siap. Chang ke berteriak. Dalam sekejap, seratus meriam diangkat dan diarahkan ke anggota keluargamu di langit. Api. Suara nyaring bergema. Detik berikutnya, pola jimat pada meriam kristal berkedip dengan cahaya aneh. Gelombang energi yang sangat gelisah dilepaskan. Bang, bang, bang. Serangkaian ledakan besar menyebabkan tanah berguncang. Sinar energi yang menyilaukan menembus langit, langsung melewati penghalang cahaya formasi jimat dan meledak ke arah anggota keluargamu di dalam. Riak muncul di lapisan luar formasi perampokan dan pembunuhan penjara empirean. Sinar energi yang kuat menyapu aura kehancuran yang dahsyat. Murid anggota keluargamu semuanya menyusut hingga seukuran jarum. Bang, dengan suara keras, anggota keluargamu pertama yang terkena langsung hancur berkeping-keping. Apa? Ketakutan yang tak terbatas langsung menyebar di hati setiap orang. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian ledakan dahsyat. Hampir seratus berkas energi dengan warna berbeda meledak di langit pada waktu yang hampir bersamaan. Gelombang kejut yang dahsyat itu seperti tsunami yang melanda segala arah. Chuhen tidak hanya meningkatkan kekuatan meriam kristal, tetapi dia juga mengubah meriam bubuk mesiu biasa menjadi jimat tingkat roh. Dalam keadaan normal, setiap jimat tingkat spiritual dapat membawa banyak ancaman bagi penguasa alam Void Piercing. Dan, ketika lusinan atau ratusan jimat tingkat spiritual diledakkan pada saat yang sama, kekuatan penghancur energi yang dihasilkan benar-benar mengerikan. Secara khusus, formasi perampokan dan pembunuhan penjara Empyrean telah melemahkan anggota keluargamu hingga titik terendah. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk menahan dampak destruktif dari meriam kristal. Bang, bang, bang. Meriam kristal terus menembak, dan sinar demi sinar cahaya cemerlang ditembakkan ke arah area di mana keluargamu berada. Gelombang demi gelombang turbulensi energi yang dahsyat meledak antara langit dan bumi. Dalam sekejap, nyala api berkobar, kilat menyambar, badai menderu, dan hujan es turun. Segala macam kekuatan kekerasan dengan atribut berbeda membombardir area di depan kota Great Heavens. Semua orang dari klanmu panik. Mereka semua sangat ketakutan. Satu demi satu, mereka diliputi oleh kekuatan kekerasan. Tidak ada cara untuk melarikan diri atau bersembunyi. Formasi pembunuhan perampokan neraka tanpa langit di bawah ini seperti rantai tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya yang mengikat kaki mereka dengan erat. Dinding susunan emas tipis di sekitarnya hanya bisa dimasuki, tidak bisa keluar. Lebih dari satu juta kristal primal bermutu tinggi digunakan untuk mendukung pengoperasian formasi mesin terbang tingkat bumi ini. Situasi saat ini seolah-olah keluarga mu dikelilingi di ruang sempit, dan mereka terus-menerus melemparkan teknik ke dalamnya. Apa perjuangan binatang yang terpojok? Apa yang dimaksud dengan pengepungan habis-habisan? Chuhin menjelaskan semua ini dengan tindakannya. Kepanikan, keterkejutan, dan kemarahan menyebabkan semua orang dari keluarga mu mengaum dan berteriak dengan gelisah. Bang! Selusin pancaran energi yang tercakup dalam kekuatan petir menghantam tetua agung mutong seperti meteorit. Tubuh yang terakhir bergetar hebat, dan setelah mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dia meledak menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Mengaum! Raungan kesakitan dari Black Demon Tiger menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Lusinan gelombang energi dengan atribut berbeda semuanya menembus tubuh besar Black Demon Tiger. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Black Demon Tiger, dan di detik berikutnya, Black Demon Tiger yang agung meledak menjadi tumpukan sampah. Turbulensi energi yang terus menerus dan menakutkan membentuk badai energi besar yang menghancurkan segala sesuatu di dalam formasi. Ah! Bajingan! Pemimpin klan, Mu Chang Tian, sangat marah saat melihat anggota klannya mati satu demi satu. Tidak hanya dia marah, tapi dia juga merasa sedih. Dia merasa sangat sedih. Dia memiliki kekuatan seorang tokoh dikdaya tahap mendalam bumi, namun dia ditekan oleh formasi talismen peringkat bumi. Dia tidak bisa membalas, dan hanya bisa membiarkan meriam kristal menghancurkannya. Gelombang kejut energi dari berbagai atribut terkunci sepenuhnya dalam satu area. Tidak peduli di mana orang-orang keluarga mu bersembunyi, mereka tidak dapat melarikan diri dari area formasi. Energi warna-warni meningkat secara sembarangan, seolah ingin menembus lubang di langit. Badai energi dahsyat melanda langit dan bumi, dan dengan sangat cepat, Mu Chang Tian dan semua orang di dalamnya ditelan. Meski begitu, Chu Han tidak punya niat untuk berhenti. Sosoknya bergerak, dan dia segera kembali ke platform batu di belakang. Hua Sui, cepat, cepat obati instruktur. Chu Han memegang Silan yang pucat, dan dengan hati-hati membantunya duduk di tanah. Yan Han Liu, Hong Lian, Ki Teng, dan yang lainnya berkumpul. Hua Sui tidak menunda, dan buru-buru maju untuk memeriksa luka Silan. Cederanya sangat serius, tapi nyawanya tidak dalam bahaya. Mendengar kalimat terakhir, Chu Han langsung menghela nafas lega. Hua Sui juga buru-buru mengeluarkan pil hijau tua dan memberikannya ke Silan. Setelah hitungan kelima, aura Silan telah stabil, tetapi wajahnya masih pucat. Instruktur, bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Silan tersenyum, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Chu Han menggelengkan kepalanya, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Instruktur, kamu seharusnya tidak menerima pukulan itu untukku. Aku akan baik-baik saja. Silan tidak mengatakan apapun. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kepribadian Chu Han? Chu Han tidak akan melakukan apapun yang dia tidak yakin sepenuhnya. Namun, Silan masih memilih untuk menerima pukulan itu tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Hanya dia yang tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Bang! Ledakan! Meriam kristal masih menghancurkan ruang di dalam formasi bencana penjara surgawi. Badai akibat tumbukan segala jenis energi bahkan lebih dahsyat dari letusan gunung berapi yang telah diam selama ribuan tahun. Gelombang udara yang mengerikan membubung ke langit, menutupi matahari dan menyebar ke segala arah. Para prajurit pasukan gigi naga telah lama kehilangan targetnya, jadi mereka hanya membombardir area tersebut secara acak. Daerah dalam radius lebih dari 10 mil berada dalam keadaan kacau balau. Di kota Teixiao, anggota klan lain di menara gerbang kota benar-benar ketakutan. Semuanya tercengang dan kaget. Apakah keluargamu berakhir begitu saja? Dalam waktu kurang dari setengah hari, begitu banyak ahli yang telah dimusnahkan. Teror dan gemetar. Gelombang-gelombang udara yang bergejolak melonjak menuju tembok kota-kota Teixiao. Melihat pemandangan kacau di depan mereka, seluruh kota menjadi sunyi-senyap. Sebelumnya, beberapa orang merasa tidak perlu membantu keluargamu. Namun kini, mereka merasa beruntung karena tidak membantu. Bahkan jika sekte kelas satu datang, mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Pada saat ini, semua orang memandang sosok muda di platform batu dengan kagum. Orang ini sangat menakutkan. Ledakan. Ketika jimat spiritual dari meriam kristal berangsur-angsur menghilang, pemboman brutal akhirnya berakhir. Saat pancaran cahaya terakhir meledak, seluruh dunia tampak menjadi sunyi. Yang terlihat semua orang adalah asap tebal yang menutupi langit. Tanahnya berlubang, bebatuan runtuh, dan langit gelap. Di kawasan yang diselimuti asap tebal, tidak ada satupun nafas kehidupan. 560. Berdengung. Gelombang panas yang menyengat menyapu ke segala arah. Debu tebal dan asap memenuhi udara, dan tanah berlubang. Batuan runtuh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Di tengah debu yang tersapu, sisa-sisa kristal primordial terlihat di mana-mana. Di dalam dan di luar kota Teixiao, seluruh dunia sepertinya tenggelam dalam keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pola formasi yang menutupi tanah seperti tanaman merambat secara bertahap meredup, dan layar cahaya dinding formasi silinder besar menjadi semakin redup. Satu juta batu kristal primordial bermutu tinggi yang mendukung pengoperasian formasi besar ini juga menghilang secara diam-diam dengan sisa energi terakhir. Berdengung. Ruang kacau dengan cepat menjadi tenang, dan pilar cahaya formasi jimat yang melesat ke langit runtuh menjadi ribuan fragment energi spiritual. Itu, area yang terus-menerus dihancurkan oleh meriam kristal perlahan muncul di hadapan semua orang. Puing-puing menumpuk, dan lubang besar tenggelam dalam. Adegan yang muncul di depan semua orang sepertinya menderita hukuman ilahi. Anggota badan yang patah berserakan di mana-mana, dan organ dalam yang hancur adalah pemandangan yang mengerikan. Sekilas, itu serius dan tragis. Tidak ada satu orang pun yang masih hidup. Mereka semua sudah mati. Terjadi keributan di kota Teixiao. Semua ahli keluarga mu telah dimusnahkan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang percaya bahwa hal mengerikan seperti itu bisa terjadi di dunia. Changke dan prajurit tentara gigi naga lainnya juga sedikit linglung. Mereka sebenarnya telah membunuh sebuah keluarga yang bahkan lebih kuat dari negara mereka sendiri. Pertempuran ini pasti akan menimbulkan kegemparan di seluruh provinsi. Pasukan gigi naga dari dinasti angin berkabut pasti akan menjadi terkenal. Tunggu. Tiba-tiba, ekspresi Nongki berubah. Semua orang juga kaget, dan mereka semua saling memandang dengan heran. Dia belum mati. Suara Nongki terdengar sangat buruk. Apa? Setelah itu, ketika debu di depan mereka menghilang, sesosok tubuh dalam keadaan menyedihkan sebenarnya sedang berdiri di dalam lubang besar. Sosok ini berlumuran darah, dan pakaiannya compang kemping. Rambutnya acak-acakan, dan dia tampak seperti pengemis di jalanan. Namun, ketika semua orang melihat pedang panjang di tangannya yang berkilauan di bawah sinar bulan, hati mereka gemetar. Itu adalah Mucang Tian. Wus. Seperti yang diharapkan dari ahli terkemuka di alam mendalam bumi. Dia bahkan tidak mati seperti itu. Yan Han Liu, Hong Lian, Fu Qin, dan yang lainnya mau tidak mau mengungkapkan ekspresi muram. Pada akhirnya, mereka masih meremehkan kekuatan seorang ahli realem dunia yang mendalam. Jelas, satu formasi bencana api penyucian Empyerean tidak cukup untuk membunuhnya. Siapa lagi? Mucang Tian mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Selanjutnya, pedang di tangannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat menusuk dengan kuat ke tanah. Ledakan. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Gelombang pedang putih yang menakutkan tiba-tiba tersapu dengan momentum seribu kilogram. Batu-batu di tanah hancur sedikit demi sedikit, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar. Aura perkasa mengalir, dan semua prajurit tentara gigi naga, termasuk cangke, terlempar ke udara. Mereka memuntahkan seteguk darah dan tidak bisa bangkit dari tanah. Sekelompok sampah. Mucang Tian meraung dengan panik. Aura agungnya menyebabkan semua orang yang hadir tidak bisa bergerak. Dia mengarahkan pedangnya ke cuhen. Rambutnya berantakan, dan wajahnya berkerut karena marah. He he, kemampuan apalagi yang kamu punya. Keluarkan mereka. Tidak peduli siapa kamu, kalian semua akan mati, kalian semua akan mati. Hahaha. Dia meraung dengan marah dan marah. Kekuatan yang diledakan Mucang Tian menyebabkan langit dan bumi redup. Niat membunuh tanpa batas keluar dari tubuhnya. Kemarahan Mucang Tian telah mencapai puncaknya. Cuhen, besiaplah untuk mundur. Yan Han Liu berteriak dengan suara rendah. Fukin, Hua Sui, Ki Teng, dan yang lainnya juga bersiap untuk mundur. Ini sudah menjadi kekuatan penuh mereka. Tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, mustahil bagi mereka untuk mengalahkan ahli realem dunia yang mendalam. Satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri. Namun, Cuhen tidak tergerak. Dia dengan tenang menjawab, mengapa kita harus mundur? Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, angin kencang tiba-tiba bertiup antara langit dan bumi. Hembusan angin busuk dan aura pembunuh melanda. Awan suram melonjak seperti air pasang. Pada saat ini, pilar cahaya merah tua turun dari langit. Kemudian, sosok kokoh yang memancarkan aura pembunuh yang kuat muncul di langit. Berdengung. Begitu orang ini muncul, auranya yang melonjak menghancurkan seluruh area. Aura dingin dan mematikan menyebar ke segala arah. Siapa orang ini? Semua orang di ruangan itu kaget. Itu dia, Hua Sui berkata tanpa sadar. Zisu dan Nongki yang berdiri di sampingnya juga terkejut. Di bawah aura pembunuh yang agung ada sosok yang tinggi dan kokoh. Rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya terbungkus rantai besi berwarna gelap. Dia juga memegang tiga rantai besi tebal di tangannya. Di ujung lain rantai besi itu, ada tiga monster aneh. Monster-monster ini ditutupi baju besi tebal. Mereka terlihat seperti roh jahat, namun kenyataannya, mereka adalah tiga orang jahat yang kakinya dipotong dan dimurnikan menjadi senjata. Angin dingin bertiup, dan suhu di daerah itu turun dengan cepat. Semua orang memandang orang ini dengan ketakutan di mata mereka. Siapa orang ini? Ki Teng bertanya dengan suara rendah. Hua Sui, Zisu, dan Nongki saling berpandangan. Ekspresi mereka rumit. Hanya mereka bertiga yang tahu apa yang sedang terjadi. Chu Hen menemukannya, jawab Zisu penuh arti. Oh! Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Chu Hen sebenarnya mengenal seorang ahli di alam dunia yang mendalam. Siapa kamu? Mu Chang Tian memelototi sosok tinggi dengan aura pembunuh. Dari aura yang dipancarkan orang lain, dia tahu bahwa orang ini bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Tuo Basa. Dua kata dingin keluar dari mulut orang itu, tenang dan acuh tak acuh. Iblis Tuo Basa. Itu benar. Enyahlah, jangan ikut campur urusanku di sini. Mu Chang Tian, yang sedang marah, berteriak dengan marah. Meski dia tidak meremehkan Tuo Basa, dia juga tidak takut padanya. Tuo Basa tertawa dingin dan melontarkan beberapa kata. Bunuh dirimu sendiri. Huff, sungguh arogan. Tidak peduli siapa yang mencoba menghentikanku hari ini, mereka akan mati. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Mu Chang Tian menjadi marah. Dia menyerang Tuo Basa, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Tuo Basa tetap bergeming, dan tatapannya menjadi dingin. Setelah itu, gelombang cahaya merah yang mengamuk muncul di langit dan bumi. Lampu merah besar membentuk pusaran besar yang menyelimuti dirinya dan Mu Chang Tian di dalamnya. Gemerincing. Kemudian, bersamaan dengan dentang keras rantai, tiga binatang di depan Tuo Basa mengeluarkan lolongan menyeramkan dan menerkam ke arah Mu Chang Tian seperti iblis Asura. Aura menakutkan memenuhi langit. Mu Chang Tian mengangkat pedangnya dan menebas monster di depannya. Enyahlah. Cahaya pedang yang mengejutkan ditembakkan dengan momentum yang mengejutkan. Bang! Cahaya pedang tersebar ke segala arah, dan pola roh saling terkait. Gelombang kejut yang kuat berdesir di udara. Serangan pedang kuat Mu Chang Tian hanya berhasil mendorong makhluk ganas itu mundur beberapa meter. Sebelum kerumunan puli dari keterkejutan mereka, hembusan angin dingin bertiup seperti gelombang, dan dua makhluk ganas lainnya bergegas ke sisi Mu Chang Tian dengan kecepatan luar biasa. Wah! Kek-kek! Detik berikutnya, kedua binatang itu meraih bahu Mu Chang Tian. Ekspresi Mu Chang Tian berubah, dan dia buru-buru melepaskan semburan esensi sejati yang kuat untuk mengusir mereka. Setelah itu, pemandangan mengerikan pun terjadi. Kedua binatang buas itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit tenggorokan Mu Chang Tian dari kedua sisi. Gigi dingin mereka seperti bilah tajam, dengan mudah menembus lapisan pelindung esensi sejati Mu Chang Tian dan menusuk jauh ke dalam pembuluh darahnya. Ah! Tubuh Mu Chang Tian bergetar hebat, dan dia berteriak panik. Hujan darah merah menyembur sembarangan seperti pilar air mancur, berceceran di mana-mana. Surga! Kemunculan pemandangan ini membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang di kota Taik Siau. Wajah mereka semua pucat, dan mereka tidak tahan melihatnya. Tuo Basa tidak bergerak, tapi begitu dia melakukannya, dia mengejutkan semua orang yang hadir. Yan Han Liu, Ki Teng, Lu Qi, Hong Lian, dan yang lainnya melebarkan mata mereka, dan hawa dingin merambat di punggung mereka. Mereka tanpa sadar melirik Cu Hen, yang tidak jauh darinya. Hanya ada sedikit perubahan pada ekspresi tenangnya. Hanya pada saat inilah orang banyak benar-benar mengerti. Keyakinan terbesar Cu Hen dalam menjatuhkan kota Taik Siau bukanlah panah duri angin, meriam sumber kristal, atau formasi bencana penjara tanpa surga. Itu adalah pakar alam mendalam bumi yang dikenal sebagai iblis, Tuo Basa. Kamu juga kenal orang ini? Fukin bertanya pada Hua Sui, Zizou, dan Nong Ki dengan bingung. Ketiga wanita itu sedikit mengangguk. Kembali ke punggung bukit 10 ribu binatang, Cu Hen secara tidak sengaja pernah membantu Tuo Basa. Setelah itu, Tuo Basa memberi Cu Hen sebuah tanda dan berkata bahwa dia dapat membantu Cu Hen membunuh seseorang. Sekarang sepertinya Cu Hen diam-diam memberitahu Tuo Basa beberapa hari yang lalu. Selain itu, Cu Hen mungkin sudah meramalkan bahwa formasi bencana penjara tanpa surga tidak akan mampu membunuh ahli setingkat Mucang Tian. Semuanya ada dalam genggaman Cu Hen. Orang yang menakutkan, Yan Han Liu bergumam pada dirinya sendiri. Yan Han Liu bergumam pada dirinya sendiri. Tidak diketahui apakah yang dia maksud adalah Tuo Basa, atau Cu Hen. Ah! Jeritan panik dan tak berdaya terus berlanjut, tapi semakin lama semakin tak berdaya. Pada saat ini, cahaya merah tua bayang deras meledak di langit. Bang! Dengan suara keras, Mucang Tian terlempar dan terhempas ke tanah seperti karung pasir. Darah segar terus-menerus mengucur dari luka buram di lehernya. Nyawanya dengan cepat terkuras abis, dan matanya yang tak bernyawa perlahan meredup. Tangan yang memegang pedang Taixiao dengan tenang menjadi rileks. Wajahnya yang bengkok jelas dipenuhi kengganan. Penguasa kota Taixiao, Mucang Tian, telah jatuh. Kesunyian, gemetaran, terkejut. Segala macam emosi negatif membanjiri wajah masyarakat kota Taixiao. Chou Hen terbang ke bawah dan melesat keruntuhan. Dengan jentikan telapak tangannya, pedang Taixiao yang jatuh di samping Mucang Tian jatuh ke tangan Chou Hen. Fiuh! Chou Hen menghela nafas lega dan memandang dengan acuh-ta'acuh ke kota Taixiao di depannya. Setelah keheningan yang lama, gerbang kota yang tertutup rapat perlahan terbuka. Terima kasih telah menonton!